Terima kasih. Aku suka, kamu suka. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Gawat, judi online sudah mewabah di Indonesia. Tercatat ada 8,8 juta masyarakat yang memainkan permainan haram tersebut. Sampai-sampai, Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut kalau Indonesia darurat judi online. It's wedding season, kabar bahagia datang dari penyanyi Nadine Amiza yang baru saja dilamar kekasihnya Faisal Tanjung. Sebelum melamar, adik Sheila Dara itu lebih dulu mengajak Nadine Amiza untuk melukis tentang pasangan masing-masing dalam sebuah kanvas. Lancar-lancar ya buat Nadine dan Faisal. Beli buah ke Cicini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Cakep! Gulu, 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 gulu. Apa? Apa? Soalnya ada kusukanya. Ada kusuka jadi semua orang mau ke sini. Itu tempat gue. Iya. Tapi ini kusuka. Gak ada ngeri-neri jalan lu. Eh tapi hari ini ada rasa baru kusukanya. Ada rasa jagung Amerika. Jagung Amerika. Ternyata selain strawberry Australia juga ada Jagung Amerika. Kok I like, my love. Siapa sih yang gak suka-kusuka cowok. Dari kita discover ada rasa barunya. Udah gitu dia rasa barunya yang porsi-porsi kecil gini. Jadi buat yang mau nyoba bisa beli yang banyak. Ini tuh kayak travel pack gitu. Dan individual pack ya. Boleh dimakan kan? Boleh lah. Ya kali gak boleh. Sorry banget. Gimana kekannya mas Anda sih? Iya. Bentar ya. Tolong-tolong. Ini tandanya baru The Tickers. Iya masih segel ya. Masih segel ya. Gitu apa? Baru-baru lah. Tiap hari ada yang baru. Sorry ya pake gigi aja. Semua ini enak banget. Iya karena aku kalo pake gigi transfer lipsticknya nanti ya. Ma enak, I like. Tuh, asik. Sorry ya. Bukanya kayak gini ya. Ini ada aku suka. Ntar selarunya ya? Iya ini yang jagung bakar. Eh jagung bakar bener kan ya? Jatuh Amerika. Sorry. Ini favorit gue. Demi Allah ini paling gue suka. Kan kalian katanya paling suka kan original nih tadinya. Enggak sekarang baru nemu yang rasa baru lagi sekarang jagung. Anaknya tuh memang bulubah-bulubah ya. Pindah terus, pindah terus anaknya. Bisa gitu caranya. Pindah terus kelain hati ya. Ini ternyata enak banget juga. Karena kalo ini dia ada rasa manisnya. Terus ada rasa gurihnya juga. Betul. Dan gue tuh emang selama ini kalo nemuin snack-snack rasa jagung tuh selalu suka. Ternyata bener yang ini juga rasanya enak karena manis-manis gitu. Tapi kalo dari tiga ini kan ya. Kan udah nyobain yang tiga. Terus nyobain yang ini. Kalo si jagung Amerika ini paling cocok dimakan pas apa. Dan sama apa. Gini doang kalo gue gini doang. Kalo kayaknya. Tanpa kombinasi. Kalo yang original tuh masih gue mau pake nasi, pake mie gitu-gitu. Itu gue masih oke yang original. Gak, tapi kan ini Jakarta lagi macet-macet banget. Betul, betul. Ini saran gue. Emang lo harus sedia kayak cemilan-cemilan buat di mobil lo. Atau misalnya kayak lo naik tasio online gitu ya. Lo kayaknya harus sedia cemilan buat lo bawa kemana-mana. Dan menurut gue ini tuh travel size banget. Karena dia kecil. Tuh kayak lo bayangin bandingin sama jari gue ya. Cuma segini doang coy. Jadi emang kecil banget. Udah gitu. Ini tuh buat ngeganjel perut lo tuh enak banget. Karena isinya juga pas gitu. Darah sayang satu ini menurut gue. Kan gue tuh masuk orang yang mabuk darat ya. Biasanya tuh kadang suka enak kan. Iya betul-betul. Nah ini karena ada rasa manisnya jadi menurut gue pas. Buat dibawa di jalan. Gue makanya kayak makan gini doang tuh aman banget ya. Kalo yang kayak original bisa campur-campur mie. Berarti tanpa kombinasi lah ya gini ya. Dua gini doang enak. Iya. Tanpa kombinasi. Jadi kayaknya kalo kita kombinasiin merusak rasa jadinya. Betul kan? Bener. Ini autentik banget rasanya nih. Gitu. Jadi ternyata ada yang mengalahkan original ya. Bener. Gue langsung ranking satunya ini original nomor dua. Barbecue tuh kalo ada aja lah. Gak bisa lagi gue gak bisa milih. Semuanya tetep nomor satu deh gue. Wah ini gue ngefans banget sama ini. Jadi buat lo yang belum cobain juga. Karena siapa tau kayak kita baru tau. Mending sekarang langsung cari the stickers ya. Langsung berburu. Karena ada rasa baru yang kamu mungkin gak tau tuh. Silahkan cari. Emang kusuka ini bisa didapetin dimana aja sih? Kayaknya. Dimana-mana ada deh. Kuppermake ada. Kuppermake ada. Kayaknya ya. Terus soalnya beberapa kali kalo misalnya gue lagi mau staycation sama nyokap gue. Gue tuh selalu berhenti di minimarket-minimarket terus gue nyari yang emang kusuka. Betul, betul, betul. Kalo gak. Kemasalan yang gede kayak gini tuh. Emang paling bener buat lo staycation. Jadi lo mau nge-meal di jam berapa pun tuh enak. Oh sharing, sharing, sharing. Jatuhnya ini sharing pack. Ini yang kayak buat individu gitu kali ya. Bener. Tapi kalo misalnya staycation emang ini buat sendiri cukup. Ini juga sebenernya bisa juga kan ya. Tapi kalo aku gak mau berbagi kalo ini ya. Mohon maaf ya. Aku yang ini gak mau. Iya kayaknya yang ini mah pas sendiri. Kayak ini bisa lah deh berbagi nih. Tapi ya ini lifehack juga. Jadi gue pernah nyobain. Jadi kan kusuka ini rasanya ada banyak banget. Jadi gue pernah lagi staycation sama nyokap gue, sama keluarga gue. Kita tuh bawa bowl yang gede gitu. Terus semua rasa dicampurin. Jadi ketika lo ngambil tuh kayak. Oh random, random gitu lah. Random tapi kayak ada. Lo ada unsur-unsur terkejutnya. Apa yang lo ambil, apa yang masuk ke mulut itu beda. Betul, betul. Jadi enak. Sama kayak lo nonton bioskop. Lo campurin tuh popcorn yang salted sama yang karamel. Jadi kayak kejuta. Iya, lo gak tau mana yang masuk ke dalam mulut lo. Tapi enak aja gitu. Mana gelap lagi kan kurabahnya asal aja gitu. Kayak apa yang keambil. Kusuka selain di Indonesia katanya ada di negara-negara lain. Ada. Gimana aja tuh. Banyak-banyak. Kemarin nih Arya udah sering bilang ya. Karena katanya ada di USA. Gila sampai Amerika. Wow. Makanya rasa jagung Amerika. Iya kan. Karena sampai sana. Tapi gak cuma di USA aja. Sampai ke UK juga ya. Sampai ke belahan dunia Eropa gitu kan. Sampai ke Asia nya juga tentu saja. Ini opa-opa Korea juga pada makan kusuka. Karena udah tersebar luas di sana ya. Bahkan mereka tuh udah mendapatkan cap FDA USA. Yang itu terkenal banget untuk mendapatkan FDA USA. Itu susah banget. Berarti emang produk lo tuh harus sangat-sangat berkualitas. Dan udah melalui banyak banget penyaringan dan penyortiran gitu. Apakah kualitasnya bagus apa enggak gitu ya. Jadi untuk masalah aku suka kualitas gak usah ditanyakan lagi. Udah pasti. Top number one. Tuh. Nih lu bayangin gak. Ini. Jadi gue tadi lagi makan si jagung Amerika kan. Terus tiba-tiba gue kembali barbecue. Barbecue lucu ya. Emang rasanya tuh jadi lucu lu cobain dulu. Jadi unik. Coba-coba. Coba kita berpindah the tickers ya. Ke barbecue. Cobain. Hmm. Jadi emang rasanya tuh harus campur-campur gitu. Supaya lu punya. Bener. Tapi pricingnya. Yang barbecue menurut gue tiba-tiba kayak ada rasa bawangnya. Iya kan. Tapi kalau lu. Wah berarti bener juga tuh caranya tuh menarik tuh. Jadi satu bowl gede. Dimasukin beberapa rasa. Jadi kita ambil-ambil aja tuh. Eh sorry banget itu kan trik gue. Ini kalau misalnya ada yang mau melakukan trik yang sama. Tolong tag gue di Instagram ya. Wow wow wow. Cobain campur-campur rasa aku suka cek gitu kan. Approved by Aryo. Iya. Soalnya gue selalu melakukan itu. Gue lagi jantan sama keluarga gue. Approved by Aryo. Karena daripada bingung kan nyobain yang mana ya. Ya udah digabungin aja semuanya. Bener. Tuh akan beli banyak juga karena buat rame-rame kan gitu ya. Gitu. Kalau menurut gue sih seru ya. Makan kusuka sambil memandangi Justin Habner yang kemarin kena kartu. Prit. Eh tapi. Dia tuh mood banget tau kalo kata kita. Banyak temen-temen gue yang kayak. Gue tuh pengen banget ngeginiin bos gue ya. Ada banget kayak gitu. Tapi emang postingannya dia ya. Waktu. Waktu salah satu postingan dia. Dia bilang. Aura. Aura yellow card gitu. Oh dia udah manifesting ya. Bisa gitu ya. Ya Allah. Iya ya. Karena dia tuh sama sekali gak feeling guilty ya. Katanya malah ngomong kayak. It's part of the job. Gila mood banget menurut gue mah. Sumpah. Kalo ada orang nyatain kelakuan lo minus enggak. Mood. Mood banget. Tapi. Terus ini postingan terakhirnya dia kan. Yang soal dia kena kartu merah gitu kan. Terus dia ngasih penjelasan gitu. Terus komen-komen-komen dia mus. Aura red card gitu. Dicengin sama temen-temen dia juga ya. Terus ada siapa ya. Jay Idzes atau siapa gitu. Komen. Aura Sergio Ramos gitu kan. Sergio Ramos kan mainnya rada-rada keras gitu kan. Iya. Sering kena kartu kuning. Sering kena kartu merah. Dia bilang. Aura Sergio Ramos gitu. Terus kalo gak salah si Marcelino apa Rizky Rido gitu. Aura red card gitu. Iya karena banyak yang relate mungkin ya. Sama temen-temen di dunia kerja terutama. Karena guys itu adalah Q4 ya. Dimana kita semua lagi. Dug dig 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 dig. Semuanya tuh mengejar penutupan akhir tahun. Jadi temen gue tuh banyak yang tiba-tiba projectnya ditambahin lagi lah. Dan dia tuh ngeliat kayak postingannya Justin Hamdor tuh kayak. Gue pengen giniin semua klien gue. Dia bilang gitu. Eh kan di akhir tahun tuh banyak juga suka ngabisin. Ii. Budget juga kan. Gitu. Meskipun gue tau loh semua abis ini ditampar duit. Tapi ya sekarang lo ditampar klien dulu ya. Jadi sabar dulu aja gitu. Tapi kalo di dalam sepak bola nih pemain-pemain kayak Hapner gini sebenernya diperlukan juga. Kenapa? Harus ada karakteristik yang pemain seperti ini. Jadi dia tuh selain ngebalikin mental-mental temen-temannya bahwa ayo kita fight-fight gitu. Dia tuh juga bikin mental musuh down nih. Ternyata ada petarung di lini belakangnya Timnas Indonesia nih. Kita gak bisa sembarangan lawan dia gitu. Oh iya iya iya. Bener-bener. Kayak ibaratnya ada yang dikorbaninnya lah dia ya. Tapi dengan keinginan dia sendiri. Iya bener banget nih ada komen dari Martin Paes ya. Aura Red Card Love 90 ribu like-nya. Udah gitu at Rizky Rido Ramadhani Aura Red Card pake emoji kiss-kiss 76 ribu. Iya. Jadi kayak mereka juga kayak nice babe nice move. Karena kalo di luar tuh kan ada Sergio Ramos. Terus kalo karakter pemain kayak gini tuh ada dulu pemain legenda tuh Gennaro Gattuso juga mainnya seperti itu. Jadi emang dia ditugaskan untuk merusak permainan lawan gitu dengan cara bermainnya gitu. Terus Marcelino Ferdinand 70 cuma at Sergio Ramos. Iya. Ngetek Sergio Ramos ya kan. 23.400 yang like-nya gila gitu kan. Aduh. Tapi berarti apa yang dilakukan sama Tamdar itu sebenernya wajar-wajar aja? Wajar-wajar aja tapi harus hati-hati juga. Kenapa? Karena pelanggaran dia itu kayak diambang kemarin itu kan setelah di cek VAR itu kan akhirnya dapet kartu kuning kan. Tapi itu kayak dipis-tipis banget ya. Dikit lagi mau kena kartu merah gitu. Jadi kitanya jadi khawatir. Pinggir jurang. Pinggir jurang. Jadi harus lebih hati-hati sih kritiknya cuma itu aja. Tapi kalo secara karakter dipertahanin aja. Bagus karakter seperti itu. Kita butuh karakter yang berbeda soalnya. Iya betul-betul kan. Eh tapi karena kan ini rambat di sosial media jadi langsung aja kita bahas ya. Karena ini masuk di What's On Social Media! Wah! Nah langsung aja kita lihat kata netizennya terkait postingan dari Justin Hubner yang kemarin dia ngepostnya. Ya gitu karena captionnya tuh ya. Mereka berbicara tentang nama gue jadi gue mencoba memberi mereka show. Gue sangat bangga dengan semua kerjaan yang susah dari tim dan support dari semua orang. Dalam kurung tentang kartu merah, bagian dari pekerjaan. Gini tuh jadi dia bener-bener kayak gak ada penyesalan sama sekali yang kayak. Ya udah gue emang ngebelah karena gue di jelek-jelekin. Ya gue lawan lah gitu. Moodnya tuh gitulah yang ditunjukkan ya. Karena mungkin ini juga ya kan. Kemarin tuh kalo kita nonton secara langsung gitu. Pemain Arab Saudi itu diginin dikit. Jatoh. 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 Kayak apaan sih? Ayo kalo mau main bola mah ayo gitu. Bener-bener. Tapi setelah gue tuh dia mulai agak bener tuh mainnya. Beringas ya setelah yang menit sebelumnya. Setelah Marcelino gol pertama. Dia tuh mulai kalo diginin. Ya tadinya guling-gulingnya 2 menit jadi semenit gitu. Iya gue liat, gue liat, gue liat, gue liat. Pas Marcelino golin kedua. Giliran diginin. Dia kuat banget. Kuat banget. Kenapa lu gak dari tadi aja begitu. Karena dia ngerasa udah gak boleh ada buang-buang waktu lagi. Saatnya main beneran melawan gitu. Meskipun tidak ada perlawanan ya. Sampai akhir akhirnya kita menang 2-0. Dan bahkan setelah laga tuh kalo gak salah si pelatihnya Arab Saudi tuh bilang. Anak asuhnya tuh mainnya kayak laga persahabatan. Bukan kayak laga yang memperbutkan tiket piala dunia gitu. Iya. Bukan kayak woy kualifikasi woy buat kepildun. Iya enggak ya kayak tanding-tanding lucu aja gitu. Coba mana kata netizennya kita keluarkan dulu yang pertama nih. Banyak katanya. Katanya banyak. Rame banget soalnya emang di sosmed ini. Setuju sih. Aduh. Kelihatan nih Mona. Ini tadi ini. Ya Martin Paes. Aduh. Marcelino. Oh yang tadi ini ya. Iya. Tadi gue udah liat langsung ya dari postingannya. Iya. Di Justin Hubner. Iya. Dari sebelumnya postingannya Aura Yellow Card Nas. Soalnya Nas dia pernah posting. Nah di ini Aura Yellow Card. Nah terus dia ceng-cengin sama temen-temennya. Aura Red Card. Gitu. Ya boleh dibaca sama Arfi. Arfi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Insert. Comment. Let's go. Enjoy. Perempuan Pasar. Wey. Aggression. Let's go. Love. Gak apa yang penting jelas dan lantang. Tapi keren-keren lah Hapner. Hapner keren. Iya Hapner keren. Iya mood banget ya. Tapi sayangnya dia harus absen sih. Dari Raphon ini pacarnya Nadia nih. Butcher Strikes Again. Oh. Butcher Strikes Again. Tukang Daging ya. Tukang Daging ya. Tukang Daging ya. Tukang Daging ya. Oh nendang-nendang part of the job. Mantap. Dari ada Pesono Indonesia. Santai dulu kawan. Demi apa Pesono Indonesia ikutan komentar dong bro. Aduh. Iya rame banget komennya ya. Iya tapi gara-gara kemarin Kartu Merah itu Hapner harus absen sih. Kita away ke Australia itu di 2025 di absen. Oh. Bulan Maret ya. Bulan Maret ya. Iya bulan Maret. Tapi kan kita punya Mesh Hilgers kan. Yang kemarin gak main karena cedera. Hmm. Terus ada Dix juga baru masuk kan? Iya ada Kevin Dix juga. Jadi kalau secara lini pertahanan kita harusnya oke lah. Terus dengan Hapner yang absen jadi substitusinya tuh bagus-bagus juga. Kayak kemarin juga sebetulnya kalau gak ada di mainin Marcelino Ferdinand mana tau nyetak 2 gol gitu ya. Iya terus kan kita juga sebenernya kehilangan besar juga di lini depan nanti. Kenapa? Ragnar Orat Mangun juga akumulasi kan. Oh. Karena dia dapet Kartu Kuning kan kemarin jadi kena akumulasi. Tapi nanti si Ole main ya? Iya. Katanya kan terakhir tuh kalau gak salah di artikel detik ada Men Poradito yang bilang kalau si naturalisasinya si Ole ini nunggu arahan dari Presiden Prabowo katanya gitu. Oke 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 baiklah ya. Ya ada yang mencari lagi kusuka rasa jagung Amerika ya. Ya mari kita lanjutkan lagi. Ada yang mau mencari-cari. Gue dari tadi cuma ngemiliin doang. Ya pada ngomong gak apa-apa. Tapi selain Hapner yang bikin gempar postingannya tentang red card-red card ini ada Nadine Abiza juga. Ini juga gue kaget. Sumpah dan gue tuh baru tau mereka tuh pacaran maksud gue gue gak pernah ngiraja si siapa namanya Nadine Abiza tuh ada pacar. Ternyata udah 3 tahun pacarannya kalau gue liat postingannya dan dia adiknya Shiladara kan si Paisa Tanjung ini gitu. Pas gue liat oh musisi juga lah yang musisi-musisi sekidelik-sekidelik gitu lah gitu. Lumayan gong sih gue baru tau dia pacaran soalnya. Yoi jadi kabar bahagia dari penyanyi Nadine Abiza yang baru aja di lamar sangat kasih Faisal Tanjung. Gue sempet kaget begitu denger nama Faisal Tanjungnya ya. Kira-kira ada apa dengan grup ini ya. Habis itu gue langsung ngegoogling bahwa profile. Yang pertama gue googling profile. Setelah slamlet artikelnya profile. Ternyata aman-aman aja. Tidak ada hubungan ya. Iya jadi enjoy. Enjoy. Kita juga baca ini ya enjoy ya kan. Jadi Radine Abiza ini bagian momen sanggekasih Faisal Tanjung pas lagi ngelamar doi di hutan. Di bawah rintikan hujan gemes banget. Aduh 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 aduh. Happy banget ya Allah. Nah setelah mereka menunjukkan hasil. Sebelum lamar adik siladara ini tuh udah lebih dulu ngajakin Nadine Amiza buat ngelukis tentang pasangan masing-masing seperti apa dalam sebuah kanvas. Nah setelah mereka nunjukin hasil lukisannya Faisal Tanjung langsung mengutarakan rasa cintanya pada seorang Nadine Amiza. Aku cinta sama kamu dan aku berharap kamu bisa menyayangi aku setiap hari setiap tahun hingga akhir hayat aku gitu kata aja. Masya Allah. Tuku 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 tuku. Ah jadi deh pengen nikah lagi. Ya Allah. Gini. Enggak. Mengulang banget gitu. Oh iya 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 iya. Iya kan rame kan. Di postingannya Fitrop kan. Bener. Dia mengulang prosesi pernikahannya lagi kan. Artinya biar anaknya tau ya. Biar anaknya tau. Karena waktu anak gue udah mengerti udah bisa bicara gitu ya. Terus dia ngeliat foto waktu gue nikah. Terus dia bilang. Kok aku gak ada. Kok aku gak ada gitu. Itu juga sempet aja bawa video Cipo ngomong gitu. Kenapa aja gak ada. Kenapa aja gak ada gitu kan. Iya. Tapi kalau di luar negeri kan ada revow ya. Jadi kayak mengulang janji lagi per beberapa tahun sekali gitu. Dan itu biasanya di adeganinnya kayak nikahan lagi gitu. Masalah kalau di kita gak ada budgetnya di. Mohon maaf. Dan bukan kacar agamanya biasanya. Ya udah lah ya gitu ya. Gak usah lah ya. Jadi gak jadi nyari yang baru gak? Tanggal baru, tanggal baru. Ya kenapa lu mikir. Gini nih pertanyaan gue. Kalo gue kasih pertanyaan. Kalo lu emang gak kesitu. Lu akan jawab. Ya enggak lah. Gila kali gitu kan. Kenapa lu pake mikir. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Salah. Mendingan budgetnya buat ke jalan-jalan. Oh bener. Ya lah. Karena di Indonesia banyak objek wisata yang menarik. Banyak. Iya. Kayaknya misalnya Nazin ini juga kan bisa. Bisa. Ada di bawah rintikan hujan dan pepohonan. Siapa tau di objek wisata itu bisa. Iya dimana sih itu ya. Agah hutan-hutan. Kalo gue sih di Bandung banyak gini hutan pinus. Banyak sih kayaknya. Ini di. Bogor kah? Gunung Pancar juga bisa sih kayaknya. Aduh dimana itu? Ada di daerah Bogor, Gunung Pancar. Bogor. Jujur muka adiknya mirip banget kayak Siladara ya. Enggak. Gue emang mirip anaknya BCL cuy. Si Noh. Iya Noh. Noh mirip banget gue kayak. Hah Noh udah gede. Enggak dong bukan ya. Tapi Noh emang emang udah-udah gede sih. Coba tuh liat itu Noh banget menurut gue. Tapi iya bener sih. Bener bener. Noh gedenya mungkin gini gak apa gimana ya. Gue malah mikirnya kayak Baskara Mahendra. Oh iya ada. Ada juga. Nah tapi dia tuh seru banget kayaknya dia nunjukin kanvas gitu. Udah ada tulisan pertanyaan will you marry me. Terus dia bilang, Maukah kamu jadi pasangan aku selamanya. Maukah kamu. Enggak gak. Dia pake lagu sendiri gak. Kalau aku malik biasanya ya. Yang gini ya. Bun. Bun. Aduh berja. Gini. Ada kata seperti bajingan. Dia juga gak enak didengar. Pas lagi lamaran. Gak pas. Kenapa dia milih yang bun. Iya. Banyak lagunya Nadine Amiza yang bagus. Kenapa gak sorai. Kenapa rumpah. Amin paling serius gitu. Iya. Amin paling serius. Gitu. Nah terus lalu gitu dia bilang. Maukah kamu jadi pasangan aku selamanya. Will you marry me. Sambil nunjukin tulisan nikahan pasnya. Terus Nadine bilang. I will. Nunjukin tulisan kanvas Faisal Tanjung ke kamera. Nah setelah Nadine Amiza menerima lamarannya. Faisal Tanjung langsung berlutut. Dan mengeluarkan cincin. Ya sebenernya menerima lamar sang Ngekasih. Nadine Amiza semakin ketawa bahagia. Dan gak sabar untuk pake cincin tersebut. Di bawah rintikan hujan. Ih cantik banget. Sambil ngeliatin ke kamera gitu. Kayak ini ya. Kayak. Menunjukkan. Menunjukkan. Gitu ya. Kayak. Tuh gitu. Cantik banget. Nah gitu. Pertanyaan hari ini. Entahlah ya undangan siapa. Pokoknya ada kayak beginian. Oh tapi berarti ada undangan yang lalu-lalu. Bisa jadi. Karena itu tuh sebetulnya pas gue liat. Ah pake ah. Karena bisa buat ngaruh cincin. Ngaruh anting gitu-gitu. Tapi kan sebenernya kalo diliat dari profilnya Nadine Amiza kan tipikal. Orang yang dreamy. Terus juga suka pake barang-barang second gitu kayaknya ya. Tipikalnya. Vintage. Ini ada istilahnya cewek-cewek jam sekarang. Cewek-cewek koket. Koket. Koket tuh apa? Cokwete tulisannya tuh. Oh si yang rendah-rendah lalu itu. Iya yang pinta-pinta. Bau-bau gitu. Pink warnanya tuh. Sebetulnya cewek koket. Koket. Istilah apalagi tuh. Ntar Genzy aja. Kita harus keep up dengan Genzy. Jadi dia temennya cewek bumi. Temennya cewek. Tapi kadang koket kalo mau dibikin selai dikit bisa agak kelisah. Jadinya tuh lebih ke Y2K gitu. Apalagi itu ya. Perasaan saya tinggal di Tangsel. Daerah yang katanya akan menjadi Jaksel baru. The New Jaksel ya. Tapi tidak pernah mendengar. Tapi tidak pernah mendengar. Ih ini apa saya harus nongkrong malem-malem terus ya. Gak usah. Jadi kalo anak tidur gitu. Ah cabut lah. Justru nongkrongnya gak malem-malem. Lu nongkrong di maghrib sambil minum kopi. Senja. Senja. Ah kalo itu lagi main sama anak. Oh iya bener. Iya. Nah lu udah gak bisa makannya jadi anak senja. Jadi gak ngerti gue ya. Gak bisa. Karena anak senja tuh harus tipe nya gitu. Iya. Sambil dengerin lagu-lagunya Nadine. Sunset. Sunsetan. Selalu minum kopi. Seruput dong. Seruput gitu. Terus nanya kasih pertanyaan. Kenapa Bandung? Nah gitu biasanya. Pertanyaan-pertanyaannya juga yang agak sedikit. Abis itu inklusif beneran berangkat ke Bandung. Besoknya weekend gitu. Maksudnya gak bisa gitu. Karena kan anak gak boleh bawa keluar maghrib ya. Pamali, pamali. Anak harus masuk pas maghrib justru. Tidur. Lu tau gak? Gitu ya? Galak. Masih gitu gak sih? Kalau obrolan-obrolan gitu misalkan. Lagi di kopi kan. Semuanya lagi minum kan. Terus ada. Pasti kan kalau kita lagi nongkrong ada satu momen tuh pasti akan. Dead air. Pasti akan dead air kan. Sing. Setelah obrolan. Wah, wah, wah. Bak. Ada yang mukul. Lu tau gak? Waduh, waduh, waduh. Infonya biasanya A1 tuh. Waduh, waduh, waduh. Enggak. Kalau anak jembat sekarang gak gitu. Gimana? Cuy, cuy. Jadi slow tapi masuknya gitu kalau mau gosip. Eh cuy, cuy. Terus pasti masih ada gak sih yang nyotip? Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Iya bener, bener. Masih ya? Iya lagi. Gitu. Tapi nadanya, iya nadanya tuh harus yang chill, santai kayak. Tarik ulurnya tuh dapet jadi kayak. Eh cuy, cuy. Kenapa, kenapa. Gitu. Kalau menurut gue itu di kategori cowok ya. Kalau-kalau cewek kayak, guys tau gue. Spill dong tehnya. Langsung gitu. Kalau gitu langsung. Spill the tea, babe. Langsung kayak. Langsung handphonenya disimpen semua gitu. Di momen itu gue jadi rindu sama Satya. Lu tau gak? Jadi kan dia ngeposting. Gue repost. Temen-temen gue bilang gini. Eh itu yang menang kemarin di Lisa. Iya. Iya lagi. Emang lucu banget tuh anak kan. Ngerti kan? Sampai kadang suka. Aduh aku tuh suka takut kelepasan. Takut-takut aku nonton. Nah suka gitu dia tuh. Karena pas lagi kameranya off. Gak bilang sampai ini persis kayak tadi. Eh den-den-den gitu. Sumpah lucu banget. Ibu-ibu aja ibu-ibu. Ibu-ibu. Aduh-aduh gitu. Terus kayak gitu kayak. Aduh menikaset, bager, menak. Nyari kirang nanti menitu ayah. Nyari kurangnya gak ada deh. Kesemua orang dia gituin ya. Jadi kayak. Cokap gue kalau ngomong gitu. Ada menak. Ada kata-kata itu. Gue baru tau menak juga dari dia. Apaan sih menak gitu kan. Gue tau ya menteri agama menak lah. Oh menak. Menak kan disingkatkan menak. Karena gue masih belajar lah bahasa Sunda. Menak tuh darah biru. Nah orang-orang kayak saatnya gitu tuh dia tuh linguis. Jadi Sundanya medok. Tiba-tiba Jawa medok banget. Tiba-tiba Medan tuh jauh banget. Keren. Karena kan bapaknya dulu tugas. Jadi pindahnya tuh banyak tiap kota kan. Jadi dia kayaknya banyak belajar bahasa tuh. Iya. Jadi kayak ini ya. Kayak lu apa namanya. Diplomat gitu ya. Yang banyak bahasa. Tapi di luar negeri kalau ini. Di Indonesia. Tapi bermacam daerah. Tiba-tiba dia di Jawa. Mendok banget. Keren. Kapan-kapan diundang lagi kali ya. Boleh boleh boleh. Ngomongin apa? Ngomongin apa ya. K-pop. K-pop nanti ya. K-pop ya. Sama Anas. Iya udah di AC sih programnya. Eh programnya. Segmentnya. Nah. Yuk gue suka masuk lagi. Iya bener. Nanti dibedain ya. Kalau segmennya was on social media. Rasanya original doang. Iya. Jadi perasa. K-corner rasa jagung. Gitu. Ya ada-ada aja kita mah bisa ya. Ya kan karena. Aku suka. Aku suka. Kamu suka. Cakep. Eh eh. Habis. Ini kita juga banyak yang seru-seru. Apa lagi sih? Kita juga kehadiran banyak bintang tamu hari ini. Ternyata yang kemarin gak di spill tuh. Hari ini pas gue liat gila banget. Iya. Keren sih hari ini. Mantul ya. Dari berbagai macam daerah lah ya. Bener bener bener. Terutama daerah kita yang paling kita suka ya. Depok. Depok. Karena kan ada Ayah Ojak disitu. Ada Ayah Ting Ting. Ya ini mah cantik. Badannya juga bagus. Nah gitu ya. Eh Ojak punya warung gitu. Punya tempat makan. Katanya enak tau. Hah? Kayak Haji Andre. Warung makan. Kayak gitu. Kayak papanya Andin juga punya tempat snack-snack gitu. Bukan ya. Gini temen-temen banyak banget yang punya tempat makan ya temen-temen. Gak usah disama-samain. Aryo juga punya kan. Ada. Ada yang ditutup yang di Jakarta. Tapi kan punya. Punya. Jadi secara CV tuh ada tuh. Ada. Sebagai pengalaman gitu kan. Bener. Jadi kalo ada yang ngajak berbisnis lagi. Aryo udah punya pengalaman FMB. Punya gue. Punya. Oh iya. Dari yang naik sampe yang turun banget. Ada laporan keuangan gitu ya. Ada. Ada semua. Aku lagi mau bikin coffee shop temen-temen. Nanti dibantu ya. Lagi dibantu ya. Amin, 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 amin. Eh siapa tau juga bisa itu tuh kan. The Big Food lagi ada ini kan. Mami Odi. Mami Odi itu kan lagi ada kayak roadshow kopi-kopi gitu kan. Terus ada komunitasnya gitu kan. Udah curhat. Ya kemarin aku beli mesin kopi kan. Aku terus sama Mami Odi. Udah kemarin. Terus kalo gak salah kemarin kan eventnya di Bandung nih. Eh di minggu ini atau? Ademur Surabaya katanya ya. Bener ke Bandung kemarin sampe survei sakit ya demam. Iya. Lagi banyak disis kayaknya di Bandung nih gitu. Nanti kalo Ario ada coffee shop. Tim Dutik Pagi siap meramaikan day one ya. Iya siap. Langsung. Lo tau gak di momen itu gue cuman kayak bagi langkaki Garanza. 100 pack ya. 100 pack ya. Karena gue tau banget nih kalo meramaikan tuh dalam artian tuh bukan beli ya. Meramaikan tuh hanya hadir. Hadir meramaikan. Iya. Siap menerima. Kita tuh dateng setelah siaran kan ya jam 11 siaran gitu. Ya jam 1 nyampe lah ya. Meseng kopi susu aja sampe jam 10 malem gitu. Iya. Ini kan minimal 3 ya. Dengan 3 varian berbeze. Ya udah lah ya. Ya udah. Kayaknya udah gak sabar. Gak sabar. Detiker semua. Tamu-tamunya. Kita juga gak sabar banget ya. Kita juga pengen ngobrol sama mereka dan pengen tau. Sebenernya visi-visinya seperti apa. Dan dalam jangka waktu yang panjangnya kan seperti apa juga. Betul sekali. Kita bahas abis yang satu ini ya. Yang kemana-mana tap-dating pagi. Jangan tidur lagi. Sekarang. Ya udah. Oh hey. Hey! Kusuka, aku suka, kita semua suka Kusuka, aku suka, semua suka Kusuka, aku suka Krim-krim singgong aku suka Kita sama-sama suka Oh, kusuka Kusuka, aku suka Kusuka, aku suka, kamu suka Detikers, semuanya lagi masih di Detik Pagi Jangan tidur lagi Kita sudah semakin mendekati untuk pemilihan kepala daerah Yang akan disenggalkan sebentar lagi, Indi ya Betul, dan ini jangan lupa Detikers adalah pilkada serentak loh se-Indonesia Jadi ini bener-bener momen yang sangat luar biasa Nah, buat kamu di daerahnya gitu ya Kalau masih belum kenal sama calon pemimpin yang akan kamu pilih Jangan sampai ya Cari-cari informasi, makin kenal dengan program-programnya Sehingga pada saat kamu memilih dan dibilik tuh Nggak ragu-ragu untuk nyobrol siapa Sebenarnya denger-denger kan yang Gopo atau juga Swing Voter kan sudah mulai berkurang Jadi sudah informasi yang sangat menyenangkan sekali buat kita dengerin Tapi, nah buat bisa meyakinkan diri Kayaknya kita mau berkenalan nih kali ini Sama salah satu calon kepala daerah Betul Yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini Itu dia, dan kita akan langsung berkenalan nih Terutama kita mau ngajakin warga Depok untuk mengapat Karena disini sudah hadir ya Bang Supi Ansuri, selaku calon wali kota Depok nomor urut 2 Dan juga Bang Chandra Rahmansyah Selaku calon wakil wali kota Depok nomor urut 2 juga Selamat pagi Bang Supi, Bang Chandra Seger banget dengan biru-biru muda ini loh Iya dong, harus seger siap melayani warga Masya Allah Seru sekali ya Senang sekali hari ini kedatangan tamu di detik pagi juga detikers ya Jadi sekali lagi nih buat warga Depok silahkan merapat Karena kita akan kenalan lebih dalam dengan Bang Supi dan juga Bang Chandra Betul, jadi pasangan calon yang diusung 12 partai politik ini tuh Katanya sih berkomitmen untuk ngebawa perubahan positif Bagi kota Depok lewat visi-misinya Nah untuk itu kita bakal kenalan nih Sebenernya visi-visinya seperti apa Dan pengen tau aja apa yang mau dilakukan untuk warga Depok semuanya Itu dia Bang C, Bang C Langsung gitu Ini kan warga Depok kan warganya banyak ya Iya bener Bahkan yang bukan warga Depok aja tuh selalu kayaknya kesannya akrab sama warga Depok Karena banyak banget berita-berita dari Depok ya Tapi coffee shopnya juga enak-enak di Depok Di Depok sering main-main ke Depok Oh iya iya Pernah main ke rumah Ayu Tingting juga gak? Belum kalau itu Belum, kalau ketemu Ayu Ojak belum ya Belum ada yang udang, bener Tapi denger juga dong masalah pemadam pembakaran kemarin Oh belum tuh, kenapa tuh Bang? Yang mana tuh Bang? Yang pemadam pembakaran meninggal viral Oh Masa? Iya Wah belum masuk di detik pagi Pak Mungkin masuk di detik komnya Belum dibahas di detik pagi ya Itu juga boleh nanti dibahas juga kali boleh ya Bang ya Bang tapi boleh dong kayaknya kalau permulaan, perkenalan Kita mulai dengan visi misi lah Sepertinya kan itu wajib ya Karena orang pasti nanya Kalau ada pasangan calon Gimana sih visi misi yang ingin dibawa untuk daerahnya Mungkin insya Allah lebih maju Selama beberapa tahun ke depan Mungkin boleh Bang Supi, Bang Chandra silahkan Iya Visi kami adalah bersama Depok Maju Kami meyakini dengan kebersamaan lah Depok akan maju Sehingga ini yang menjadi visi kami Alhamdulillah juga diwujudkan dengan dukungan 12 partai politik Sebagai wujud memang kami bersama Kalau sedikit berarti kan gak bisa dibilang bersama-sama gitu ya Yang kedua terkait tentang misi Pertama lagi terkait dengan misi kami Mengejar ketertinggalan infrastruktur yang hari ini di Depok Boleh dibilang sebagai kota yang udah 25 tahun berdiri Masih banyak infrastruktur yang belum dipenuhi Sarana pendidikan, sarana kesehatan Termasuk sarana-prasarana jalan yang hari ini mungkin Teman-teman dengar jalan raya sawangan macet Ini juga menjadi hal yang menjadi misi kami untuk kita Misi kami untuk bisa kita percepat Untuk infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan juga Padahal kan kesawangan tuh banyak komplek-komplek rumah yang bagus ya Pak ya Tapi sangat disayangkan Aksesnya tuh macet gitu Terutama kalau misalnya hari-hari orang berkegiatan di Satu minggu juga Betul Mbak Inde Tau juga ya? Tau! Karena aku pernah diundang Pak untuk yoga di sana Setelah gitu kayak ada yang ada perumahannya tuh ada danau nya sendiri gitu ya seru Udah di sana tuh gue beneran ini kayak bukan di Depok Karena gue tadinya taunya Depok cuma cineret doang kan ya gitu Tapi kadang-kadang kata temen gue ini kadang kalau beberapa di jam-jam tertentu tuh macet banget nih gitu Saat itu sih lagi lancar gitu Masih-masih Dan Pak Cendro mau ada yang ditambahkan mungkin Bang? Udah Udah cukup Persis bahwa visinya sama Oke Nah tapi kan sebenernya butuh proses ibaratnya Selama 5 tahun ke depan Apabila terpilih nih Bang Apa aja kira-kira yang akan dilakukannya nih dari visi-visi tersebut? Ya Kami membagi program kami menjadi 3 program besar Program pertama adalah menyelesaikan PR-PR yang hari ini belum selesai Ya permasalahan tadi kemacetan lalu lintas Masalah sampah hari ini di TPA Cepayung itu udah overload Udah gak bisa lagi kita paksakan sampah itu dibuang dengan metode yang seperti hari ini dilakukan Kemudian masalah banjir Ada 132 titik banjir di kota Depok yang hari ini juga masih belum selesai Sehingga beberapa poin ini yang harus kita selesaikan Ditambah lagi tadi saya sampaikan sarana pendidikan kita masih sangat kurang Ibu-ibu masih ribut masalah zonasi setiap penerimaan siswa baru Ditambah lagi sekolah yang berbasis madrasah Kita alia negeri belum ada di kota Depok 25 tahun kota Depok berdiri belum ada alia negeri Sanawiyah negeri baru ada satu Ini menjadi permasalahan juga Kemudian yang berikutnya juga Yang menjadi concern kami adalah perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta Lembaga-lembaga pendidikan yang hari ini merasa belum pernah mendapat atau sangat kecil perhatian dari pemerintah Padahal mereka juga menjadi bagian yang apa namanya mendidik anak-anak Depok Ditambah lagi masalah lapangan pekerjaan nih Mbak Indi Bang Ryo kita belum punya namanya balai latihan kerja Sehingga kalau cerita tentang berapa pengangguran di Depok kita gak punya data mereka siapa-siapa Latar belakang pendidikannya kompetensinya apa Kami harus mewujudkan itu sehingga kami bisa mendata Ada berapa warga Depok yang nganggur Latar belakang pendidikannya apa Kemudian nanti kami akan jembatani dengan balai latihan kerja Kita akan jembatani dengan perusahaan-perusahaan Atau jembatin dengan usaha-usaha yang ada di Depok Bahkan kita dorong juga anak-anak muda untuk berwirausaha Kamu semua sektor loh diperhatikan Iya benar-benar kayaknya hampir gak ada sektor yang kelewat Tadi kan mostly apalagi memang ini yang pengen ditambahkan ya Sama Bang Sub dan juga Bang Chandra gitu Kalau kita lihat garis besarnya juga apa yang abang-abang bawa disini tuh Adalah perubahan yang pengen dibawa di Kota Depok ya Kira-kira apa aja Bang yang dirubah yang tadinya mungkin sudah existing Terus sekarang maunya kayaknya kalau diperbaiki ini lebih bagus lagi gitu Apa yang diubah dari sana Kota Depok? Ya pertama merubah Depok itu dari Depok yang eksklusif Menjadi Depok yang inklusif ya Karena di hari ini kami banyak sekali Stakeholder atau elemen masyarakat yang belum benar-benar dirangkul Dalam perjalanan pemerintahan ini Jadi kami ingin membuka semua punya hak yang sama Untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Depok Semua punya hak yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Depok Selama ini ya tadi saya sampaikan inklusif Akibat eksklusif Akibat eksklusifnya ini akhirnya salah satu yang menjadi Depok tertinggal Ketinggalan dibanding kota yang lain Depok hanya mengandalkan APBD yang jumlahnya 4 triliun Tetapi juga banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dari situ Sehingga kita gak bisa membangun komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat Dengan pemerintah provinsi Banyak hal yang harusnya bisa disupport Ini kita tidak dapatkan Makanya tadi saya sampaikan kita harus inklusif Kita harus membangun komunikasi dengan siapapun Orang-orang yang bisa memberikan perhatian buat Kota Depok Di Depok ini banyak Bu Menteri, Bu Retno Marsuri tinggal di Depok Banyak orang Depok yang tinggal Orang dari Kementerian Yang harusnya juga bisa memberikan dukungan buat warga Depok Ini yang jadi dua hal tadi perubahan Percepatan untuk pembangun Kota Depok Karena kalau polanya seperti ini kita akan tertinggal terus Yang kedua dari eksklusif menjadi Kota Depok yang inklusif Mungkin Bang Chandra mau nyambahin Ya berangkat dari data ya Bahwa sejak 2006 hingga 2023 Itu jumlah penduduk miskin bertambah dari 35 ribu Saat 2023 itu menjadi 62 ribu Aduh sedih banget sampai dua kali lipatnya ya Bang ya Belum lagi tingkat pengangguran terbuka Yang kalau kita lihat dari 2019 ada 72 ribu Hari ini pun 72 ribu Memang gak bisa kita jadikan parameter tahun 2022 2022, 2021 Meningkat terus ini turun 2023 Karena kan di zaman Covid semua juga Pengangguran meningkat Tapi kalau kita bandingkan 2019 dengan 2023 Sama masih 72 ribu Jumlah pengangguran terbukanya Artinya seperti gak ada kerja ya Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini Belum lagi jini rasio ketimpangan yang terjadi Juga meningkat Kalau kita lihat data dari 2009 sampai dengan 2023 juga dari 0,3 ke 0,4 Dengan rentang 0 sampai 1 Jadi itu cukup tinggi Dan Depok hari ini dinompat sebagai kota termahal keempat di Indonesia Oh iya Pak Iya Dalam segi apanya Pak? Biaya hidup Biaya hidup Biaya hidup Biaya hidup Dan Depok memiliki akses secara adil dan merata Terhadap pendidikan, kesehatan dan juga lapangan pekerjaan Demikian Ini bisa dibilang juga Berarti pemerataan begitu ya Tidak hanya dalam segi pembangunan Tapi juga dalam segi semua sektor kehidupan Itu diperhatikan saat ini Oke Kembali ke infrastruktur tadi nih Pak Ini menarik juga Pas ngomongin Karena Sebenarnya aku tuh hampir mau jadi warga Depok Sedangkan Pada salah survei-survei dulu kali ya Tempat tinggal Soalnya dia banyak banget perumahan-perumahan bagus yang tadi ini bilang Dan salah satu arsitek favorit aku tuh Bikini Depok Iya Pak Yang kita tau lah terkenal banget namanya ya Dia bikin hunian yang lebih terjangkau Padahal dia tuh kayak arsitek yang elit lah Pak Gitu Iya dan teman-teman artis juga banyak yang tinggal di situ Pak Akhirnya Karena memang ya Kalau kata anak jaman emang estetik Pak Gitu ya Jadi bagus banget Nah cuman dari sekian banyak infrastruktur yang sudah makin maju di sana Begitu Seperti apa Bapak kemudian memandang pemerataannya sendiri Apakah Bapak juga menyasar ke arah sana Atau seperti apa Pak Ya Benar Pak Aryo Pertama Hari ini Orang selalu persepsi Depok Margona Gitu ya Padahal Cineria juga Depok Tapos itu Depok Depok punya Tapos loh Bukan cuman Bogor yang punya Tapos gitu ya Jadi kalau Masjidnya Pak Menteri Pak Erick Thohir Itu masuk Depok Gitu Jadi Nah Kami ingin menjadi bagian yang menghubungkan Depok dari wilayah timur ke barat Hari ini Dihubungkan sudah dengan tol Hanya saja tadi Begitu masuk ke dalam kota Dengan kondisi infrastruktur yang belum mendukung Kondisinya akan stuck di Sabtu Minggu Pak Ericka Nah untuk di wilayah Tapos sendiri Kami akan meneruskan Pembangunan jalan di depan terminal Jati Jajar Kalau Mbak Indi Mas Aryo ke Depok Ada terminal tipe A Jati Jajar Disitu Bis antar kota Tapi hanya saja untuk memasuk ke terminal Dia harus berputar Kalau enggak dari keluar tol Cisalak Atau keluar tol Citerup Padahal di depan terminal kita udah merencanakan Dari 2005 Udah di pembebasan Untuk tembus sampai ke jalan Raya Tapos Dan pintu tol Cimanggis Oh udah hampir 20 tahun pembebasan lahannya ya Pak ya Iya Cuma baru berhenti Baru 1 km Yang selesai Dan setelah itu Enggak pernah dilanjutkan lagi Jadi kita mau dilanjutkan nih Pak Itu yang kita mau teruskan Karena itu akan membuka Sumber jalur ekonomi baru Jadi orang nanti dari keluar tol Cimanggis Bisa langsung ketemu jalan Raya Jakarta Bogor Bisa langsung masuk ke terminal Tanpa harus berputar Dari wilayah Cisalak Atau dari wilayah Citerup Itu yang pertama Yang kedua kami akan meneruskan juga Kalau Mas Aryo sama Mbak Indi ke UI Rumah sakit UI itu ada di belakang Jadi orang hari ini Kalau masuk ke rumah sakit UI Harus melalui pintu gerbang utama Padahal di belakang rumah sakit UI itu Ada jalan yang bisa kita buka aksesnya Dari jalan Juanda Untuk bisa tembus masuk langsung ke Rumah sakit UI Sehingga orang masuk ke rumah sakit UI Enggak harus berputar Khususnya orang depok muter ke depan Arapon dok Cina muter Kalau enggak macet Kalau macet orang harusnya Sudah bisa dilayani Jadi terlat Terlalu itu orang yang sakit ya Pak Karena keadaan darurat Itu penting banget untuk dapat akses Bahkan itu kan bukan Memang jalan menuju rumah sakit Jadi ada penghambat kecepatan Kalau buat orang sakit itu Bisa sakit juga Di saat mobil harus melalui jalur Seperti itu Itu yang memang menjadi Ini kami-kami berharap bisa Sekarang saya lihat tinggal 0,3 km aja Untuk kita bantu bebaskan Infrastrukturnya kita minta dukungan Dari pemerintah pusat Kita mungkin bawa underpass Atau karena ada di lintasi rel kereta disitu Itu udah selesai Jadi warga depok bisa kita layani Maksimal disitu Belum lagi Cinerhe Cinerhe hari ini kalau ngeliat Cinerhe Jalur-Cinerhe ada dua jalur Mengerucut ke satu Dekat depan UPN kita Padahal disana udah ada pintu tol Yang bisa kita masuk lewat pintu tol kerukut limo Disitu Jadi kalau itu kita tembuskan juga Warga Cinerhe akan bisa tinggal pilih Mau lewat jalur gandul Mau lewat jalurnya limo Itu akan mudah Banyak banget hal yang harusnya Bisa kita lakukan Kita percepat untuk warga depok Iya jadi saya setuju banget sih Pak Yang namanya akses tuh ya Kalau misalnya udah terbuka tuh Pasti kehidupan juga jadi terbuka juga gitu ya Dan tadi ngomongin soal pembebasan lahan Tinggal 0,3 km Yang lama kan memang di pembebasan lahan Dia dikit lagi Dan kalau udah ngebangun mah dua tahun Juga beres ya Pak ya Pak tapi ngomongin kemacetan juga Tadi selain mungkin akses Buat jalur pribadi dibuka gitu ya Terutama yang berkendaraan pribadi Ada kepikiran juga gak sih Pak Untuk mengurangi kemacetan tuh Dengan mungkin memperbaiki Si moda transportasi umumnya Karena kan alangkah lebih baik juga Kalau masyarakat memang Lebih memilih menggunakan Transportasi umum gitu Pak Ya benar Mbak Indi Ini yang menjadi concern kami juga Pertama depok ini udah sangat diberkahi Ada jalur KRL Ada tiga stasiun loh Yang melalui kota depok Warga depok mau turun di Pondok Cina Mau turun di pasar depok baru Bahkan empat Ada turun di depok lama Bisa turun di Citayem Bahkan sekarang ada stasiun baru lagi Pondok Rajeng Jadi titik-titik itu Sebetulnya titik yang bisa diakses masyarakat Untuk masuk ke Naik kereta Belum lagi kita punya LRT Di Harjamukti Kalau koridor ini dihubungkan Warga depok tinggal mau pilih Mau naik bis Tadi di Mau naik bis Mau naik KRL Mau naik LRT Nah hanya saja tadi Mode transportasi umum Hari ini kita baru punya satu koridor Transportasi Masal Yang representatif Itu ketinggalan kita Dibanding kota-kota Kabupaten lain yang udah Berapa tahun yang lalu Sudah mengelilingi kotanya Dengan macam-macam nama bis Kalau di Depok Namanya bis kita Tapi koridornya Baru dari Margonda Sampai ke LRT Harjamukti Baru berputar di sana terus tuh Nah kita berharap Transportasi ini bisa Mengelilingi kota Depok Yang kedua kita juga Harus dengan kolaborasi Aglomerasi hari ini Kita sangat mungkin Bekerjasama dengan Pemerintah daerah khusus Jakarta Mereka sudah memfasilitasi Layanan transportasi Dengan sangat memadai Buat warga Jakarta Tinggal ditarik ke Depok Betul Rutenya tarik aja Berterusin aja Sekarang baru berhenti di UI Tinggal ditarik Margonda Keselatan udah selesai Sampai GDC warga Depok Udah terpenuhi Tinggal memang yang penting Adalah komunikasi Yang dibangun antara kita Dengan daerah sekitar Karena kita gak bisa Hidup sendiri Masa reol Kita gak bisa Iya bang Solusinya tuh seolah Sebetulnya tinggal sedikit lagi aja ya Tinggal komunikasi Tinggal mau apa enggak Mungkin pemerintahnya melakukan itu Kan pihak dari Mbak Sway ya Jakarta Pasti juga akan sangat mendukung Karena kan Jalurnya jadi Diperpanjang ke Arah Depok Atau di wilayah Ciner Betul Gak mungkin gak ada yang maik Orang Depok Wah itu banyak yang nunggu kali Pasti langsung rame Berarti trayeknya dibuka ya bang ya Dan otomatis ya Begitu orang-orang pada berpindah Menggunakan kendaraan umum Macetan akan berkurang Berurai Jadi ya Berarti harus ada Si transportasi umumnya ini Yang memadai ya Setuju sih pak Tadi juga bang Sempat ngomongin ya kan Tentang Masalah kesejahteraan Ibaratnya dari pendidikan Kemudian juga dari kesehatan Juga lapangan pekerjaan Begitu Kalau boleh tahu Langkah-langkahnya Yang akan dilakukan Itu seperti apa pak Sama 5 tahun ke depan Kalau misalnya Bapak-bapak ini terpilih Ya kalau terkait pendidikan Pastinya kita akan realisasikan Program Sekolah gratis Makan siang gratis Dan juga seragam gratis Untuk semua masyarakat kota Depok Seperti yang kita ketahui saat ini Di kota Depok Hanya ada Tersedia 15 SMA negeri 4 SMK negeri Sementara lulusan SMP Ada 34 ribuan Berdasarkan data Jadi Yang tertampung Hanya sekitar 4.800 Nah sisanya bagaimana Nah ini harus kita pikirkan Kita harus berkolaborasi juga Dengan swasta-swasta yang ada Jangan dibiarkan aja Kemudian mereka masuk swasta Hutang-hutang Akhirnya apa Mereka Ijazanya ditahan Dan hari ini ada ribuan loh Anak-anak kota Depok Masih ada Ijazanya ditahan Oleh pihak sekolah Dikarenakan hutang Gak bisa Jadi dia harus tebus dulu Begitu lulus Nah kemudian mereka akhirnya lulus Sekarang jadi tukang parkir Karena gak bisa menggunakan ijazanya Aduh kasihan banget ya Kita ngeralisikan itu Kita juga ada program Biasiswa dan bantuan kuliah Gratis untuk semua anak Depok Jadi kita akan pastikan Gak ada lagi anak-anak kota Depok Yang gak bisa Merasakan Mengenyam pendidikan Dikarenakan gak ada biaya Belum lagi Kesehatan Kita akan pastikan Layanan kesehatan Tersedia di seluruh kelurahan Harinya hanya 38 Pukesmas dari 63 kelurahan Jadi kita akan pastikan Di tiap kelurahan Ada Pukesmas Dan Untuk biaya berobatnya juga gratis Dimana akses pelayanannya Akan kami buka Sampai 24 jam Untuk di pelayanan kesehatan Sedih banget sih Pak Yang tadi masalah ijazah Karena kan mereka mungkin Udah lulus Padahal ilmunya Udah bisa diterapkan ya Tapi malah gak bisa Karena persoalan On papernya aja nih Yang belum jelas Ini fakta di lapangan Kenyataannya seperti itu Dari yang digambarkan ABCD Soal Soal Ramah anak Faktanya demikian Ada 15 ribu anak Usia 16-18 Yang putus sekolah Di kota Depok Ada ribuan anak Yang ijazahnya ditahan Mungkin bisa juga Ada detik investigasi ada gak Kita akan bikin Ini akan masuk visi-visi Dari bapak-bapak ya Pak Jadi kita akan bikin detik investigasi Kita tambah lagi nih Mas Tadi terkait dengan kesejahteraan Ekonomi kreatif Ini menjadi yang kita dorong Itu juga butuh Banyak artis Pak Di Depok Depok ini harus punya magnet Makanya Salah satu janji kami Kami akan punya Gedung pertunjukan yang Bersama Ini belum ada Banyak seniman-seniman Banyak banget ya Pelawak-pelawak Komika Kumpul Tapi mereka Belum punya wadah Buat mereka tampil Nah kami ingin Depok ini Bener-bener jadi magnet Orang akan banyak Datang ke Depok Mau lihat hiburan Mau lihat budaya Dan satu lagi Kami pengen banget Juga memfasilitasi Anak-anak kita Yang hobi olahraga Kemarin saya Yang ngadain acara Lari 5 km Saya pikir hanya 150 orang aja Ternyata yang minta Banyak banget Lebih dari seribu Yang minta ikut bergabung Ini baru kita Dalam arti saya secara pribadi Mulai ngadain acara begini Kalau pemerintah Yang hadir disana Kita ngadain lari 10 km 20 km Hadir akan banyak Keribuan orang Dari mana-mana Depok akan tumbuh Ekonominya Hotel akan penuh Jualan dagangan Akan laku Makanya Depok ini Harus punya magnet Nah magnetnya adalah Event-event berskala nasional Yang harus kita adain di Depok Tanaman hias di Depok Itu keren-keren Mbak Mas Aryo Mbak Indi Ikan hias di Depok Sudah di ekspor Tapi memang kita belum Ada sentuhan Untuk bagaimana Membesarkan ini Bang jadi pengen main ke Depok nih Iya Tunggu ya Iya boleh ya Aku selalu suka Tapi izinkan dulu saya Untuk menai Depok Baru Mbak Indi Atau kalau mau boleh Before after Before after Jadi bisa melihat perubahannya Seperti apa ya Bang ya Perubahan Terutama sampah juga Sampah selama ini Ditaruh di TPA Ditumpuk Ditumpuk Hingga menggunung Terus ada solusi Baru ditawarkan Katanya akan dibakar Pakai insenerator Yang sebenarnya itu tungku bakar Karena insenerator itu Kalau di luar negeri Dengan negara-negara maju Memang diaplikasikan Tapi utility-nya Untuk membangkit listrik Kemudian untuk memanas Dan juga itu dilengkapi Dengan air pollution control device Nah Yang terjadi sekarang apa Memaksakan insenerator Dipakai di kota Depok Padahal Dari data Sistem persampahan kita Sampah di kota Depok itu 62 persennya organik Itu yang gak cocok Untuk dibakar Kemudian 21 persennya plastik Itu kan cocoknya Untuk didaur ulang Jadi kita bagusnya bikin TPS 3 air kecamatan Kemudian bikin TPS RDF Nah Untuk sisanya Itu kita harus kerjasama Tadi dalam konteks Wilayah aglomerasi Kita kerjasama Dengan kota-kota lain Kita bikin Pembangkit listrik Tenaga sampah Nah disitulah Utility-nya Akan dapat Kemudian yang namanya Efektivitas Dan juga efisiensi Kenapa? Karena kalau sisa sampah tadi Kita kan cuma belasan persen Tadi itu sisanya Kalau kita mau bikin Insenerator di kota Depok Itu Gak memungkinkan Biayanya juga sangat tinggi Dan itu harus ada EPCD Dan hari ini juga Gak ada di Indonesia Itu alat ukur Untuk gas berbahaya Inserator menghasilkan gas berbahaya Namanya dioksin Di Indonesia belum ada Alat ukurnya Jadi kalau mau ukur dioksin Itu harus ke Eropa dulu Jadi seperti itu kondisinya Makanya Kita pastikan Pengelolaan Sampah Pelayanan persampahan Sesuai dengan juga Kondisi Kota Depok Dan juga yang aman Buat lingkungan Dan terutama Khususnya buat masyarakatnya Aman dari emisi-emisi Gas berbahaya Bahkan kita tahu Kemaren nih Kemaren Depok itu dinobatkan Sebagai kota Nomor dua Polusi tertinggi di Indonesia Kemaren pagi Kemaren pagi Kemaren pagi Ada banyak di portal Berita Nah ini kan kaitannya Makanya kita melakukan Membuat sebuah program-program Untuk menjelaskan masalah Tapi tidak untuk menimbulkan Masalah baru Betul Dan program-program Yang memang Ramah terhadap Pelingkungan hidup Dan kutu-kutu Untuk masyarakat Menarik loh Bacandra bilang Butuh ada yang kolaborasi Karena di zaman sekarang Juga kolaborasi Sangat penting sekali ya Jadi ibaratnya Kalau misalnya emang Mahal gitu ya Tapi kalau anggaran daerahnya Dikeluarkan sedikit-sedikit Tapi digabungin Itu mungkin bisa Kebeli itu alatnya Yang tadi disebutkan ya Mudah-mudahan Ini aku melihatnya Meskipun bukan warga Depok ya Bang Supi dan Bang Chang ini Terlihat banget Bukan yang ngawang-ngawang Ngerti gak? Tapi selalu Tapi kayaknya dari semuanya Itu bisa melihat Masalahnya apa Dan solusinya itu apa Karena sebetulnya Tinggal jereng aja ya Tinggal dikatakan aja Langkah-langkahnya doable gitu ya Doable dan sangat-sangat Rasional gitu Ini kan kayaknya kita mendengar Akan banyak sekali proyek Yang dilakukan Tapi kita kalau misalnya Mendengar banyak proyek Sepertinya banyak celah Untuk orang melakukan kecurangan juga Abang gimana Bang Nanti melakukan hal-hal tersebut gitu ya Dan juga Menekan kemungkinan Orang di bawahnya Stakeholder Untuk melakukan korupsi Nah seperti apa Program Abang berdua ini Untuk menekan lajuk korupsi Atau mungkin diberantas sama sekali Supaya di kota Depok Semua program bisa telah sana dengan baik Tanpa adanya yang mengganggu Dari belakang gitu Bang Iya Kalau mau berbicara itu Ada tiga hal yang memang Bisa dilihat secara umum Pertama dari sisi perencanaan anggaran Ini kita harus transparan Anggaran apa yang akan kita gunakan Untuk pembangunan ke depan Dan kita melibatkan seluruh Stakeholders Masyarakat Elemen masyarakat Untuk merencanakan Pembangunan kita ke depan Tentunya berdasarkan janji kampanye Yang memang dari awal kami siapkan Artinya itu menjadi prioritas Yang kedua adalah Di saat pelaksanaan anggaran itu Dari proses apa namanya Lelang dan yang lainnya Itu juga yang bisa diperhatikan Yang ketiga dari sisi Hasil produk atau Tadi isilah Mbak Indi proyek Yang udah dihasilkan Sesuai gak Antara perencanaan Pelaksanaan Sampai dengan hasilnya Ini yang bisa dilihat Dan kami akan mempublikasikan Tahapan-tahapan itu Ke masyarakat Termasuk media Silahkan dilihat Secara transparan ya Mbak Secara transparan Jadi buat kami Kita gak punya tujuan lain Selain pengen banget Jadi bagian kebaikan Buat warga Depok Saya lahir dari Rahim birokrasi Saya dari setap Jadi sekretaris kelurahan Jadi lurah Jadi sekcam Jadi kabir Jadi kabak Jadi kepala dinas Sampai jadi sekda Dari perjalanan 25 tahun Dari lulus Saya alumni STPDN Lulus tahun 99 Saya berkarir pertama di Bekasi 2000 pindah ke Depok 25 tahun Saya rasanya Harusnya saya tahu Apa yang harus dilakukan Buat warga Depok Jadi selama ini Saya birokrat Gak bisa mengambil keputusan Makanya saya memberanikan diri Saya menawarkan diri Melayani warga Depok Karena saya tahu Apa yang harusnya dilakukan Buat kota Depok Ini baru nih Pak Kebetulan Bapak saya juga birokrat Jadi tahu tuh Kalau yang dari bawah Rasanya tuh ngerti Bukan tiba-tiba orang luar masuk Gak tahu apa-apa Terus tiba-tiba kayak Punya solusi Gitu kan ya Dan jangan lupa loh Mbak Indi Kami ini yang tangga tangan Suat rekomendasi itu Pria hebat yang saat ini Jadi Presiden RI ke-8 Jadi pastinya Kami akan siap Sanggup dan sangat-sanggup Berkolaborasi Khususnya dengan pemerintah pusat Dan terutama Sesuai arahan beliau Bagaimana kita semua nih Nanti kepala daerah Mencegah kebocoran Anggaran yang 30% itu Kami komitmen Kami pasti akan wujudkan Pemerintahan bersih Transparan Dan anti korupsi Itu yang utama Kami pastikan Pajak dari masyarakat Kembali lagi ke masyarakat Dalam bentuk pelayanan publik Tidak masuk ke kantong koruptor Seperti itu Betul-betul ya Ini kayaknya memang selaras dengan pusat ya Pak ya Kalau yang namanya korupsi Bener-bener udah gak ada ampun Karena kalau gak itu Kita gak maju-maju nanti ya Pak ya Saya juga ini lumayan Saya sebelumnya di tim ahli Dua pertimbangan Presiden RI Saya memutuskan untuk mendampingi beliau Mau karena saya juga mempelajari dulu siapa beliau Dan setelah saya yakin Yang pertama adalah beliau orang baik Pak Sufian Suri Kedua berpengalaman Berpengalaman Sangat-sangat berpengalaman Dalam birokrasi Dan hari ini kita butuh pemimpin yang baik Dan berpengalaman Setuju Dan sosok ini Menurut saya ada di Pak Sufian Suri Untuk menjadi wali kota Depok Hari ini beliau menurut saya Pria terbaik Orang terbaik di kota Depok Yang layak untuk memimpin kota Depok Saya rela Saya bukan Bukan yang terbaik Tapi saya akan melakukan yang terbaik Waduh Benar-benar setuju Mau melakukan yang terbaik Itu yang paling penting ya Karena percuma jadi yang terbaik Tapi kalau gak mau memberikan yang terbaik Percuma juga Pak Oke Bang tapi tadi ngomongin ke atas gitu ya Ibaratnya sudah ada rekomendasi Sebagai dari atas Nah tapi dari bawah sendiri Sebagai masyarakat Pasti kita pengennya punya pemimpin Yang kemudian bisa melibatkan kita Sebagai masyarakat juga Untuk ikut membangun kota Depok Itu sendiri Nah Ntar mau ngomong seperti apa nih Apakah juga akan melibatkan masyarakat Untuk bisa menyuarakan Apa inspirasinya Aspirasinya juga dari masyarakat Atau seperti apa Ya Saya dan Pak Chandra Adalah keluarga dari warga Depok Jadi kami Juga lahir dari keluarga yang Dari sekup kecil Jadi artinya Bahwa kami adalah Bagian dari warga Depok Bukan serta-merta tadi rekomendasi Dari 12 partai datang buat kami Sehingga kami sangat meyakini Alhamdulillah hari ini dukungan Pemuka agama Dengan berbagai agama Memberikan dukungan yang Sangat besar buat kami Karena mereka juga ingin merasakan Depok ini menjadi Kota kita semua Ya kami juga dapat dukungan dari Teman-teman muda Yang luar biasa juga punya harapan besar Kami juga dapat dukungan dari Anak-anak kreatif yang mereka Sampaikan kami cuma butuh wadah Pak Wadah butuh tempat Buat kami berkreasi Mereka sampaikan itu Bahkan anak-anak olahragawan Berharap fasilitas-fasilitas yang cukup Itu makanya Tadi sampaikan kita akan melibatkan Seluruh stakeholders Karena sekali lagi Depok ini Milik kita semua Dan kita berharap Buah mangga bisa ngepok Cukup Biar kita bangga jadi orang Depok Masuknya bisa banget Tidak kerasa Tiba-tiba pantun aja Jangan lupa loh Program-program kami Juga memiliki paradigma Untuk perhatian khusus Terhadap kaum perempuan Jadi terkait masalah UMKM Beasiswa Bantuan Kulia Geras Dan lain-lain itu Semua juga akan memperhatikan Proporsional Keterlibatan Keterwakilan perempuan di sana Bahkan juga mungkin nanti Setelah kami dilantik Insya Allah Setelah kami dilantik Proporsional camat Yang hari ini camat di Kota Depok Gak ada loh yang perempuan Jadi itu nanti Kami pastikan Ada keterwakilan Perempuan di sana Bahkan LPM di Kota Depok Ketuanya dari Kecamatan Kelurahan Setelah gak ada perempuan Jadi saya lihat berarti Disini Pemerintah kota saat ini Gagal Untuk mendorong partisipasi publik Mendorong Perempuan untuk berperan aktif Dalam proses pembangunan Nah ini nanti akan kami dorong Partisipasi publik juga Agar perempuan-perempuan Di Kota Depok Bisa muncul Termasuk juga UMKM Misalnya kita buat pelatihan Buat apa Porsi perempuan pasti akan kami berikan Dengan minimal 30% perempuan harus terlibat di sana Betul-betul Dengan adanya keterwakilan Karena gak bisa diremehin ya Pak Kadang ibu-ibu itu Organisasinya luar biasa Banyak banget ya Harus ada yang mau jadi Wakil mereka gitu ya Untuk akhirnya Mereka merasa terwakili juga Jadi suatu Semoga Mbak Supi tadi bilang ya Tentang masalah Tidak adanya eksklusifitas Inklusifitasnya sekarang akan dimajukan Termasuk juga untuk penyetaran gender ya Pak Bukan hanya gender Dalam konteks Perempuan lagi ya Tapi kita juga harus benar-benar Hari ini Yang melatar belakangi Salah satu yang melatar belakangi Saya maju Saya sedih melihat Ada ibu yang punya anak istimewa Dia tugasnya Bu Suryani namanya Di Penukjaya Dia bercerita Tanak saya Kondisinya disabilitas Dan harus ditungguin Di saat dia kejang-kejang Kita gak harus ada orang di sana Sementara dia harus mencari napkah sendiri Kalau dia mengurut Dapat panggilan untuk Melayani warga Jasa urut Rumah anaknya gak ada yang menungguin Sampai anaknya Adik dari si anak istimewa ini Harus berhenti dari sekolah Karena harus menungguin anaknya Jadi pemerintah belum benar-benar hadir Bagaimana memperhatikan Pendidikan buat anak-anak istimewa Bagaimana memberikan perhatian Buat kesehatannya Bahkan kita berharap Pasangan Sofian Chandra Bisa memakirkan Bagaimana mereka bisa mandiri nantinya Dengan perhatian-perhatian Karena ada kewajiban Perusahaan-perusahaan Untuk menerima Anak-anak istimewa Makanya ini yang juga harus kita dorong Makanya Saya ingin Pemerintah ini dapat otoritas yang besar Kunangan yang besar Dapat otoritas mengelola Anggaran rakyat yang besar Justru Hadirnya pemerintah Harus benar-benar Dirasakan oleh semua pihak Termasuk Tadi anak-anak istimewa Saya ketemu dengan orang Yang konsen terhadap Penderita gagal ginjal Mereka berkeliling Di saat ada saudaranya Yang harus cuci darah Hanya diberikan dua butir telur rebus Itu sudah sangat berarti Buat mereka Perhatian-perhatian kecil Tapi sangat berarti Buat mereka Saya ketemu dengan Para teknisi AC Sekota Depok Seribu orang Mereka membuat perkumpulan Saya bilang Apa yang Bapak harapkan Kalau saya dan Pak Chandra Mimpin Depok Saya gak punya harapan besar-besar Saya cuma minta kebijakan Bapak Apa kebijakan Pastikan seluruh Gedung Hotel Atau perbankan Yang punya AC Sudah servis AC-nya sama kami Di Depok Gak usah jauh-jauh Dari Jakarta Atau dari Bogor Itu sudah cukup membantu Buat kami Artinya kebijakan pemerintah Sekecil seperti itu Tapi punya pengaruh yang besar Buat masyarakat kota Depok Dari Depok untuk Depok Itu ibaratnya ya bang Betul Kirain tadi pengusaha saya ini Mau bilang kalau Ya kita pengen mendinginkan Depok Siapa tau tiba-tiba pasang semua AC Di Enggak AC-nya dari masing-masing Nanti servisnya sama sekali Oh maaf, maaf, maaf Kan kirain ke arah sana Tadi Bang Supi-nya Ternyata Bang Supi, Pak Chandra Terima kasih banyak Ini udah main-main sini Menyerangkan sekali Kita ngobrol-ngobrol Dapat insight baru Kita sekarang Iya Bang Supi, Bang Chan Kayaknya gak boleh satu jam Ini bisa dari Banyak Benar, benar, benar Itu dia Pasti banyak ini pertanyaan Sebenarnya apa ya Apalagi kalau misalnya buka forum gitu ya Kayaknya seru banget ya Ada diskusi sama warga Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya Tapi kita mendoakan yang terbaik ya Untuk Bang Supi dan juga Bang Chan Karena kita juga melihat Mana sih yang memang kelihatan lah ya Sepertinya tuh memang beneran hadir gitu Udah selesai dengan dirinya Dan ingin berkontribusi untuk masyarakat Dan punya solusi Dan seterusnya Dan tentunya yang diinginkan adalah Yang terbaik untuk kata Depok Amin Bang, tapi kita tuh mau break Kita tuh ada tagline Nah kita ajakin nih Bang Supi Coba cadra buat ikutan tagline kita Tagline itu simple Detik pagi Jangan tidur lagi Nah boleh pakai gerakan Tapi bebas kirakannya Cuma jangan tidur lagi gitu ya Bang ya Siap Bang? Boleh lihat ke kamera Bang Silahkan Bang Nah Detikers Kita masih akan kembali setelah satu ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di detik pagi Jangan tidur lagi Terima kasih Bang Belagi masih di detik pagi Jangan tidur lagi Jangan tidur lagi Jangan tidur lagi area ini Hai Selalu seneng deh kalau ketemu di studio Gini tuh lebih Shining, shimmering, splendid Jadi gak suka kalau ketemunya di jalan Wah Aduh salah lagi Emang ya Emang kalau cowok ngomong tuh Suka selalu salah di mata wanita Enggak maksudnya cantik Tapi kalau di studio tuh Kayaknya tuh kena lighting dan lain sebagainya Itu jadi lebih Mengkilat gitu Betul Lebih hakyu-kyu ya Jadi kalau gak kena lighting jelek Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Robi Langsung stress Ibn Sihara Langsung aja yuk Kita mulai laporannya Silahkan ya Oke baik-baik Terima kasih rekan-rekan di studio Dan selamat pagi Diti Kers dengan saya Ibn Sihara Dari NdmC Korlantas Polri Pada pagi hari ini Akan menunjukkan Anda Untuk memantau situasi Arusulina Serki ini Berdasarkan pantauan CTV Korlantas Polri Langsung saja kita menuju Ke titik yang pertama Yaitu dari JPL Jam Sustek Jakarta Selatan Untuk arusulintas Dari arah pancoran Yang akan menuju Ke arah semanggi Pada pagi hari Terpantau ramai Namun masih terbilang lancar Begitu juga Untuk arusulintas Dari arah sebaliknya Yaitu dari arah semanggi Yang akan Menuju ke arah pancoran Pun pada saat ini Juga terpantau Ramai lancar Saya menghima kepada Anda Para pengendara Untuk tetap Mematuhi marka jalan Serta mematuhi Rambu-rambu lintas Dan arah nabut gas kami Di lapangan Dan di titik terus Kita akan menuju Ke titik yang kedua Yaitu dari simpang Nagrak CKS Untuk arusulintas Dari arah Cilengsi Yang akan menuju Ke arah Cibubur Pada pagi hari ini Terpantau ramai lancar Hal yang sama pun Juga terjadi Untuk arusulintas Dari arah sebaliknya Yaitu dari arah Cibubur Yang akan menuju Ke arah Cilengsi Pada saat ini Juga terpantau Ramai lancar Saya menghimbau Kepada Anda Para pengendara Harap untuk selalu Berhati-hati Karena adanya Pertemuan arusulintas Di kawasan ini Dan juga Para pengendara Harap untuk bersabar Dan mengurangi Kecepatan Anda Baik titik terus Kita akan menuju Ke titik yang selanjutnya Yaitu Di Simpang Wangon, Jawa Tengah Untuk arusulintas Dari arah Tegal Yang akan menuju Ke arah Cilacap Pada pagi hari ini Terpantau lancar Kemudian Untuk arusulintas Dari arah Banyumas Yang hendak menuju Ke arah Cilacap Pun pada saat ini Juga terpantau lancar Harap-harap Pengendara Untuk mematuhi Peraturan lalu lintas Yang ada Demik nyamanan Dan keselamatan Dari Anda pribadi Dan juga Para pengundang jalan lainnya Selanjutnya Kita akan menuju Ke titik yang terakhir Titik harus Yaitu Di Pospol Mengkring Kediri, Jawa Timur Untuk arusulintas Dari jalan Raya Surabaya Yang akan menuju Ke jalan Purwosari Kediri Pada saat ini Terpantau lancar Kemudian Untuk arusulintas Dari arah Jalan Raya Surabaya Yang akan menuju Ke arah Jalan Surabaya Mandiun Pada saat ini Juga terpantau Lancar Tati aturan Dalam Dan juga Rambu Yang berlaku Serta Jaga selalu Batas kecepatan Maksimal Keterangan Anda Dikarenakan Di daerah ini Terdapat simpang Dari berbagai arah Dan di tikr Berdasarkan data Serta SMS Korontas Polri Angka kecelakaan Lalu lintas Di seluruh Indonesia Dalam 1x24 jam Terjadi sebanyak 194 kasus Selaka lantas Dengan rincian 25 meninggal dunia 19 luka berat Dan 259 luka ringan Dari 194 Kasus Selaka lantas Tersebut Sebanyak 96% Terjadi Di jalan nontol Untuk itu Dikar skam Dari pihak Kepolisian Tentunya selalu Menghimbau Dan mengingatkan Kepada Anda Para pengendara Untuk selalu tertib Dalam berlau lintas Dan juga selalu Mematuhi aturan Dalam berlau lintas Dan di tikr Sebagai Anda yang ingin Mengatasi seputar informasi Arus lintas terkini Anda Bisa menghubungi Pelayanan Alkosenter kami Di 150669 Ataupun DSMSenter Di 91119 Soap langgar Soap kecelakaan Keselamatan Untuk kemanusiaan Insertif Dan selan presisi Dan bikin Ibde Syirah melaporkan Kembali ke studio Silahkan Terima kasih Bisa Syairah Untuk laporannya Pagi hari ini Terima kasih banyak Sampai berjumpa kembali Dadah Selamat berakhir pekan Bye-bye Agak datar nih Di tikr Sorry banget Karena kita hari ini P-A-D-A-T Betul Dan lebih ke L-A-P-A-R Itu juga Kemudian Kamu yang nonton kita Udah di sarapan Ya di tikr Silahkan disiapin nih Sarapan Makanannya Minumannya Sambil nonton kita Sampai jam 11 nanti Sambil kita mulai Membahas yang ringan-ringan ya Mungkin Arya mau sambil makan juga Kita Mau ngebahas setelah tadi Mungkin lagi pada Lovey Dovey Karena Nadine Abiza baru dilamar Gitu ya Apakah dia mungkin akan Memakai Baju kembaran Sama cowoknya nanti Yang kayak Heart shape Setengah-setengah gitu Kira-kira Mau gak ya mereka Mungkin mau Karena itu buat lucu-lucuan ya Gue tapi jujur dari dulu Gue paling gak bisa sih Ngeliat Baju ke pelan gitu Maaf Maaf maksud gue That's not for me Maaf itu bukan buat gue Wah gitu Tapi kalau gue ngeliat orang yang pake Itu cute aja gitu Karena mereka kan Legit-gitnya pede ya Maksudnya Gimana pembawaan mereka kan Kayak mereka happy Ya udah cute aja Tapi kalau gue Kayaknya gue gak pede gitu Iya Aku sih kalau pasangan aku yang ngajak Aku gak apa-apa gitu Masya Allah Baik ya Iya Tapi kalau misalnya pasangan aku berharap Aku akan melakukan itu Sepertinya tidak ya Kayaknya aku akan mencari ide yang lain Betul Kalau kamu inisiatif duluan Kayaknya gak bakal Enggak Kalau diajak yaudahlah gitu ya Kenapa Pih Kalau kita yang ngajak Kalau kalian yang ngajak kan Kita sudah punya topi juga kembar Tapi kita pernah dipake kayaknya Sementara kita mau tote bag kembar kan Oh iya Jadi dong Nunggu anas aja nih Nunggu anas Iya kita mau tote bag kembar Biar anak-anak senjaya dipake ke coffee shop ya pulangnya ya Iya Tote bag tote bag Keren juga anak tote bag banget Kenapa ada yang kembar-kembar gini Iya jadi kemarin itu ada yang lucu juga nih ya Kembaran tapi gak disengaja Dan jadinya malah bete Kalau yang satu ini Terus kemarinnya pacaran gak? Enggak Ternyata cewek-cewek Ini lebih yang kayak Ih bajunya kok sama sih Bete Gitu Ntar gue tanya sama lo di Pernah gak lagi ngemsi Baju lo kembaran sama penonton Gak pernah Alhamdulillah gak pernah Temen gue yang Jangankan ngemsi ya yuk Temen gue yang kembaran Sama satu temen Tapi beda circle Di satu festival aja Betenya ampun-ampunan Sampai pada dilepas dua-duanya Jadi kita semua yang kayak ketawa Lihat tuh bajunya itu dilepas Sama juga dilepas Sampai segitunya yuk Karena mungkin festival Konser itu ajang show juga kan Iya Jadi begitu lo melihat Gila dandanan gue yang udah dipikirin total Tahunya bajunya samaan Gak terima Gitu Lo tau ganta? Yang Ganta yang Oh yang Aku Iya Iya Ya tau 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 Yang nyanyinya abda 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 Gitu Nah Suatu saat gue lagi ngemsiin acaranya Meta Iya kan Terus Aku menggunakan celana Dari Gu Oke Iya kan Siapa tau Mereka bukan itu Nah belum selesai Gue kayak MC Tiba-tiba ganta gini Karyo Starnya dari gue ya Terus gue kayak Hah? Iya lagi Gue bilang Iya dari dari gue Gitu Kok tau? Salah aku juga pake Dia angkat celana Jadi dia pake juga Dia riak Salah Asal gak Ganti-ganti lagi ngemsi Gue suka ya Ganta Kita jauh-jauhan Gitu Ya karena menurut gue Gak mungkin lo ke Jepang gak beli gu Itu udah mustahil banget Iya beneran Dan tapi menurut gue Kayaknya kan Maksudnya gue tuh kan Desainnya ya Versetal semua Dan semuanya kan kayak Plain-plain gitu ya Menurut gue Netizen gak ngeh lah Warga gak ngeh Cuma sih Ganta aja ya Kayak Eh kita twinning Gitu Tapi kan karena ini adalah Private session Gue jadi MC itu jadinya kayak Yaelah lu ngomong depan banyak orang lagi Jadi semua orang Akhirnya jadi gak Oh itu di depan umum Iya dong Depan umum ngomongnya Jadi langsung kayak Ya Allah Ternyata gue akhirnya pernah kejadian juga Setelah Terus katanya ini bilang Kalau buat cewek tuh kayaknya lebih Jelep lagi ketika bajunya sama Jadi waktu itu pernah ngemsi sama Partner aku gitu ya Si partnernya itu pake Dress Jadi gak bisa diapa-apain Dressnya sama Eh tapi kalau Enggak itu yang terjadi pada temen gue cowok Oh Kalau gue apa justru kalau cewek Kadang suka Ih cute gitu jadinya Yaudah tuh ini aja Kalau kita mah Kalau buat gue juga cowok tuh sebenernya Cuek-cuek aja Aku punya baju sama kayak putra Yang putra hari ini pake Juga aku malah kayak Eh putra ayo kita pake bareng Gitu Iya Orang kita beli baju bareng kan Sama icat Sama Agus Gue malah kayak Ih cute gitu aja Cuma gak tau Kita gak pernah tau Apa yang ada di pikiran orang ya Mungkin Dia bener-bener Prepare banget Ngerasa kayak Gue harus paling keren Nah gak mau kesaingin gitu kali Rasanya Kalau gue mah kayak Ih cute lu beli dimana Beli disini Berapa harganya sih ini Ah Bisa gitu gue mah Kalau yang ini kenapa jadi Kalau yang satu ini Dia belinya di live tiktok Menurut gue tuh baru satu orang yang temukan sama Masih ada tuh 7 juta warga lainnya yang bajunya kembaran ya Jadi ini netizen dibikin ketawa dengan pengakuan seorang mahasiswi Yang gara-gara dia tuh belinya baju batik lagi Persis banget dengan temen kelasnya Padahal mereka gak janjian buat membeli tentu saja Jadi ini postingan dari akun tiktoknya At C-R-C-V-A-A-A underscore ya Terlihat di video itu Ada wanita yang memakai pashmina pink Duduk di depan meja Sedangkan temannya duduk gak jauh di belakangnya Ini cewe cowo ternyata Gimana gak dijodoh-jodohin Oh my god Iya dimana diceng-cengin jadinya Iya kan Jadi kapelan tadi kan ya Nah di akhir video mereka foto bareng deh akhirnya Kayak mau ke kondangan ceritanya pakai batik kembar Agak ngakak sih karena kan batik tuh khusus ya patternnya Spesifik gitu Terus sama tuh jadi kayak yaudahlah gitu Tapi kan emang banyak juga yang suka bikin tuh video-videonya korban toko oran gitu Gara-gara tiba-tiba bajunya pada samaan Terus banyakan gitu Atau ada yang pasangan nih cewe-cewe ngebeliin si pasangannya Cowok-cewe yang satu geng itu baju yang sama Jadi pas ditemuin loh kok kita sama gitu Padahal ya sebenarnya ide dari si pacar-pacar cewe-cewenya ini Gitu tuh suka banyak juga Tapi yaudahlah waktu di X-Mac kan gak mungkin lah ini produsen cuma bikin satu doang Kecuali lo emang custom beli kain sendiri ke tukang jahit lo Jadi wajar apalagi belinya di marketplace dan udah jadi pilihan semua orang Ditambah kalau misalnya harganya murah terus lo mau mikirnya eksklusif juga Gak boleh marah Iya Lunya juga salah Coba beli yang harganya 10 juta atau 15 juta kemungkinan yang samanya kecil Apalagi langsung dijahit sama desainernya sendiri Itu baru personalize The one and only yang kamu punya Jadi kalau beli di toko oran harganya juga mungkin berapa gak boleh marah Iya gak boleh Bahkan gak boleh marahnya tuh bukan sampai di level sama sama orang Kalau nyampe gak sesuai ukurannya ada menyok gak boleh marah Gak nih tapi kadang-kadang juga suka Gambarnya apa yang nyampe apa itu bikin emosi sih Kalau itu mah gue wajar kalau marah Kalau itu kalau gambarnya beda banget marah-marah Coba kalau ukurannya menyon gak boleh marah Soalnya sempat ngeliat juga di tiktok itu ada yang dia tuh curhat gara-gara dia beli sepatu Sepatu kanan sama kirinya beda Ya Allah Kan itu mah bete Ya udah sabar detikers Betenya ditahan dulu aja Jangan kemana-mana kita kembali bisa satu ini Tetap di detik pagi Jangan tidur lagi Detik hari sembilan lagi masih di detik pagi Jangan tidur lagi Ini tuh adalah momen-momen yang menyenangkan buat aku Karena seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi Terutama ketika bicara dengan seorang profesional Yang sudah punya sepak terjang yang cukup lama gitu ya Di bidang tertentu Betul sekali Profesional di bidangnya ya Dan asli yang ada badaknya ya Eh bukan Bukan Kita gak ngara sana Yang satu ini juga kita tidak membahas mengenai hewan gitu ya Tapi kita ngomongin tentang satu pekerjaan yang ibaratnya ditekunin selama kurang lebih 13 tahun Wah sangat mendalami berarti ya Maksudnya tau sluk-bluknya seperti apa Tidaknya kerja juga ambil merem juga bisa Oh enggak ya Aku udah menembus 10 ribu jam aku ya gitu Sudah pasti sukses ya Sudah pasti sukses Motivator ya Betul Nah kali ini tuh kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Deddy Rahim Dan beliau ini merupakan calon wali kota Bogor nomor 3 Nah tapi kita pengen kenal lebih dalam nih dengan Pak Deddy ini seperti apa Itu dia detikas mungkin sedikit aja gitu ya bahwa perjalanannya Pak Deddy ini dimulai dari keinginan yang sangat sederhana ya Yaitu ingin berkontribusi lebih bagi masyarakat dari awal bekerja untuk KPK dan seterusnya nanti kita akan cari tau juga Bapak perjalanannya seperti apa Langsung aja yuk kita ngobrol karena katanya Pak Deddy juga ini ada bukunya yang bisa kita bahas Uh ini bisa menambah list daftar bacaan kamu Langsung aja kita tanya Pak Deddy gimana kabarnya Alhamdulillah baik Mbak Indri Alhamdulillah Mas Aryo Nah kita klarifikasi dulu nih Pak Jadi Bapak beneran 13 tahun bertugas di KPK 13 tahun di KPK ya Sejak awal ya 2005 sampai 2018 Angkatan-angkatan pelopor nih Betul Awalnya tuh gimana sih Pak bisa jump ke KPK Sebetulnya sih secara ini aja ya secara natural aja gitu kan Setiap orang pada saat itu adalah korbannya korupsi I see Ya saya pernah nanganin beberapa proyek di kementerian, di lembaga ya Tetapi pada prinsipnya sih memang pada saat itu ya dimana masa-masa kegelapan itu kan Orang tuh sangat vulgar, korupsi seolah-olah sudah tidak bisa dibendung dan kita kalah semuanya Nah suatu saat ada pada saat sudah dibuka ya komisi pemberantasan korupsi Sebelumnya kalau gak salah komisi pelaporan harta kekayaan negara kalau gak salah ya Kenyelenggaran negara waktu itu yang kemudian berubah menjadi KPK Saya melihat ada iklannya di media Kemudian tentu sebagai masyarakat, warga gitu kan yang sudah paham Wah kayaknya kalau kita berkontribusi nih kita tahu nih dimana titik-titik korupsi itu gitu kan Terus kita daftar waktu itu lewat online kan Terpanggil ya Pak ya Terpanggil banget Ya tapi kan kita gak tahu ini diterima atau enggak Memenuhi syarat atau enggak Ya prosesnya cukup panjang Perjalanan yang luar biasa 2005 sampai 2018 ya Bertahannya itu yang harus diacungin Jepang Dan aku yakin Bapak pasti udah selesai dengan misinya Gue udah tahu nih selok-belok orang korupsi itu dimana Iya kan gitu Jadi gak tahu banget nih kalau misalnya celah-celahnya seperti apa Dan itu mungkin juga kenapa akhirnya Bapak juga mungkin agak kuat-kuat agak gatel ya Ini waktunya gue sekarang buat tunjukin Betul, betul, betul Bayangkan kalau beliau jadi pemimpin ini yang di bawah gue mau padamain iseng gak bisa Gue udah tahu ya salah Anda gitu kan Tapi apakah kemudian pengalaman tersebut nih Pak Yang membuat dirimu akhirnya membuat sebuah buku ini menarik banget ya Ada sebuah buku yang beliau tulis dari KPK ke Balai Kota Betulkah itu yang mendasari dirimu buat ini nih Pak Ya jadi kan ada titik ininya ya Apa titik ujungnya pengabdian di sebuah lembaga Jadi memang pada saat itu kan 13 tahun di KPK Sudah menduduki beberapa posisi yang saya pikir Kayaknya kalau saya ada di situ terus gitu kan Mungkin juga buat karir saya juga mungkin ya cukup apa namanya Cukup membosankan juga kali ya Mungkin ilmunya juga gak bisa diterapkan dan dibagi-bagikan ya Artinya gini Kalau bisa lebih implementatif gitu kan Terus yang kedua bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lebih junior dari saya Untuk bisa menduduki posisi yang sama Kan artinya kita membuka dua peluangan gitu kan Nah tetapi memang waktu itu juga kan tidak saya desain gitu kan Karena ada ajakan dari Kang Bima waktu itu Kang Bima menghubungi saya Kemudian beliau sampaikan Kang bisa gak yuk kita sama-sama bangun Bogor gitu kan Bantu saya Saya sempat mikir karena perjalanan karir di KPK itu kan sudah cukup lama Dan paling tidak tadi Kalau gak terus berhenti Tapi kalau berhenti pun harus tetap bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Dan tawaran Kang Bima itu menarik buat saya Meskipun tentu tantangannya juga gak gampang Karena kan harus izin, harus dapat apa semacam dukungan politik Kan saya di KPK kan gitu kan Gak bisa main politik kan Eh btw Kang Bima tuh jurusan kita loh Satu amamater Iya 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 Umpar ya Hai betul Dua-duanya Dua-duanya Beda akatan aja pak Enggak emang kita terpilihnya juga gara-gara cacip Coba cari cari keuntar ini dua ringnya aja Ini aja dua-duanya satu amamater Satu tongkrongan dulu di Taman Visip ya Gitu pak Oke pak lanjut Berarti makannya itu dong ya Kentang sosis Kok bapak tau sih pak Bapak juga unpar Saya di ITB Oh ITB Pak saya dua sama satu di Salman pak Oh iya iya Clasnya sama anak-anak ITB pak Pelajaran tambahan Bapak saya juga kalau sholatnya juga di Salman pak Bapak saya juga kalau ibadah di Salman Ada sholatnya dulu ya Masya Allah Dulu Berarti sendal pernah hilang ya Oh iya Pak gak cuma satu pak Pernah sekali sendal ilang cuma satu Besok adanya dua-duanya hilang Mau dinamain juga gak ngaruh itu pak Oke jadi kemudian berawal dari situ Akhirnya dari panggilan Kemudian bapak akhirnya oke mau Berarti sebenarnya Bapak sudah ada inginan untuk Berbagi dengan masyarakat ya pak ya Ya 13 tahun di KPK itu kan Banyak hal yang kemudian kita jadikan sebagai Pengalaman hidup Sebagai ilmu kan gitu kan Nah kelihatannya memang Di tataran ideal itu Kita ngomongnya lebih enak Tapi kan kalau di pemerintahan itu kan Tataran ininya Apa teknis dan implementasi Nah jadi Paling tidak saya punya basic Sedikit pengetahuan tentang bagaimana Membangun pemerintah yang bersih kan gitu kan Kemudian juga membangun integritas Nah paling tidak itu kesempatan saya untuk Bisa menjawab semua teori-teori ya Ya bener sih Kan kalau ngomong eh kamu jangan korupsi ya Kan gampang banget Iya bener Tapi dalam kenyataannya mungkin Kalau gaji gue gak cukup Terus gue gimana menuhin sisanya kan gitu kan Nah cuman kan yang penting kan Gak boleh nyolong kan gitu kan Nah itu yang jadi tantangan Gimana kira-kira Bisa gak ya memenuhi harapan Birokrasi yang bersih melayani Tanpa korupsi Ya artinya harus ada Hal-hal yang dipenuhi juga Kebutuhan hidupnya dipenuhi Kemudian juga Kinerjanya juga harus Mempuni, memadai Sehingga namanya Apa Tunjangan kinerjanya itu Sesuai dengan apa yang Dia berikan kepada pemerintah dan negara Dan mungkin bahkan harus ada sistem yang dirubah juga gitu ya Karena kan selama ini Ibaratnya secara konsep mah udah di luar kepala Udah hafal gitu ya Tapi kan belum tentu Ketika misalnya terjun langsung dan praktek Apakah Bapak kemudian Bisa mengimplementasikan semua konsep itu ya Pak Apa itu juga yang Bapak tulis Pak Di buku Bapak Dari KPK ke Balai Kota Di dalam buku itu sih Sebetulnya gak terlalu banyak cerita Soal filosofi-filosofi ya Saya lebih ceritakan ini Pengalaman saya aja Pengalaman Dari mulai saya remaja Dari kecil remaja ya Seru banget Kemudian sampai ke perguruan tinggi Kemudian masuk ke KPK Setelah itu Ada momentum dalam sebuah kehidupan itu kan Berubah Dari KPK Yang sebetulnya waktu itu juga di KPK Saya punya kesempatan juga Kalau memang Bisa melewati Apa namanya Seleksi Kan bisa naik juga kan gitu kan Nah tetapi ada pilihan Pilihannya Diajak Kang Bima ke Bogor Nah itu Itulah yang kemudian Jadi Apa momentum ya Jadi memang Gak gampang Tapi yaudah Kita coba Dan memang Antara bumi dengan langit gitu kan Oh tapi mungkin lebih menarik lagi Malah sekolah saya sendiri Kepikirannya Berarti Next booknya Buku berikutnya Bisa jadi Pak Bapak menceritakan pengalaman Bapak Ketika sudah terjun Menimplementasikan semua ilmu Yang Bapak miliki gitu ya Saya punya catatan-catatan itu Dan Kalau ada waktu Nanti dibukuin juga Oh benar itu Pak Bapaknya memang suka menulis ya Pak ya Yang nulis banyak Jadi Ada penulis Ada editor ya Yang mereka melihatnya mungkin Ini juga sebuah Apa Cerita yang Gak banyak terungkap di publik kan I see Gimana sih KPK Ngapain sih kan gitu kan Terus Seseorang ada di KPK itu Dia tugasnya kan Selama ini masyarakat taunya Nangkepin orang Padahal kan ada tugas-tugas lain juga Nah itu mungkin yang Pengen saya coba sedikit ungkapkan Bahwa semangat Di KPK itu adalah Semangat bagaimana Menciptakan masyarakat yang anti korupsi Kemudian juga pemerintah Yang bersih dan melayani Jadi memang Memang ada cerita sedikit-sedikit Yang mungkin nanti harus di Ini lagi Di eksplor lagi Termasuk tadi kalau misalnya Ada cerita-cerita yang Lebih menarik Mungkin nanti aja di next Kira-kira Pak Menurut Bapak nanti Kira-kira Bapak kan dari KPK nih Kemudian nanti akan masuk ke Hal yang berkaitan dengan Government gitu ya Pak ya Apa yang menurut Bapak Bakal jadi obstacle Pak Dan gimana Bapak Mendevelop itu Pak Shifting dari mungkin Apa yang udah selama ini Bapak Punya Diimplementasikan ke Government Yang pasti lebih kompleks Dan rumit banget ya Pak Iya tadi kan Saya 5 tahun jadi wakilnya Kang Bima kan Saya melihat Makanya Orang tuh kan Pas saya masuk ke Pemerintah kota Bogor gitu kan Orang-orang pada ngomong Wah Pak Didi pasti akan ngomongin Kamu gak boleh korupsi Kamu harus gini Saya gak melakukan itu Jadi dari ilmu yang saya peroleh di KPK itu Justru saya gak ngomong Gitu Apa yang harus dilakukan Kita Menjadi role model aja Kita Apa namanya Mencontohkan aja Walk the talk aja ya Pak ya Iya walk the talk Jadi Hal-hal sederhana aja Misalnya Waktu awal-awal gitu kan Kalau kita habis rapat Terus rame-rame ke restoran Terus saya dan Kang Bima Kan tentu Kita mikirnya udah ada yang bayarin kan Ya kan kita diundang Ya udah Kita pulang Terima kasih ya Yuk sampai ketemu besok Gini-gini Pas suatu saat Saya agak Ini dulu Ngobrol dulu Terus Saya lihat Ini para Pimpinan OPD gitu kan Pada ngeluarin dompet Pada gini-gini kan Pada Patungan kan Iya urunan ya Pak Nah sementara Kalau di KPK kan Saya gak pernah Gak boleh Ditraktir kan Lama-lama ya tadi Wah ini gak bisa begini nih Gitu kan Jadi kalau Misalnya ada rapat dengan saya Kalau memang tidak teranggarkan Ya saya yang harus bayarin Gitu Tapi kan gini Gak mungkin 30 orang dong Memangnya Siapa kan gitu kan Sehari 5 kali Boncos dong Pak ya Gitu Ya kita akhirnya gini Kalaupun kita harus Ngadain pertemuan di luar ya Kalau udah pasti Kita yang harus bayarin Ya kita mikir dulu Yang diajak ya Paling gak Paling banyak 10 lah Jadi memang Hal-hal seperti itu aja Sederhana aja Tapi yang memang Di keseharian kita gitu ya Pak Ya dari hal-hal terkecil Seperti itu ya Pak ini dari pengalaman Bapak gitu Aku penasaran banget Karena kan Ibaratnya kalau Aku pribadi membayangkan Belum pernah sih Sampai dengan saat ini Aku jadi penyanyian dia 12 tahun nih Pak Jadi Kalau 13 tahun belum merasain Mungkin tahun depan aku akan merasain ya Kayaknya tuh Semua udah quote-unquote Semacam autopilot gitu Maksudnya kita udah tahu betul Apa yang harus kita lakukan Kemudian Ibaratnya Mencoba tantangan baru Beralih ke pemerintahan Yang Bapak rasakan Seperti apa sih Ini mungkin sharing aja Dari aku gitu Karena aku tuh juga penasaran Kalau suatu saat nanti Aku tiba-tiba lompat Pekerjaan baru gitu ya Apa rasanya gitu Sebetulnya gini Kalau di KPK itu Setiap Jabatan ya Itu kan Harus melalui Proses Assessment Dan Bidang satu Dengan bidang yang lain Itu kan Relatively Berbeda Dulu Waktu saya masuk Saya sebagai fungsional Di bidang pencegahan Kemudian di tahun 2009 Baru pertama kali Terpilih menjadi Direktur di Kianmas Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Nah itu kan ada asesmennya Kemudian setelah itu Saya mencoba Misalnya ada tawaran Oh Ada lowongan untuk Deputi bidang pencegahan Nah kita asesmen lagi Karena kan pasti Apa namanya Beban pekerjaannya lebih besar Dan di KPK itu kan Ada beberapa Kedeputian Yang Memang tugasnya Agak berbeda Satu mencegah Satu menindak Kan gitu kan Satu lagi Urusan informasi dan data Satu lagi Urusan pengaduan masyarakat Jadi memang Agak beda-beda Jadi gak Gak flat juga Ya artinya Untuk kemudian Shifting ya Atau berubah total Ke bidang yang lain Paling gak kan kita selalu Setiap hari itu kan Ngomonginnya birokrasi Yang bersih melayani Sudah ada Bekalnya Sudah ada Jadi gak Ngelompat banget Paling gak udah tahu Oh Gue kalau jadi Pegawai itu Ya pasti kan punya risiko Karena penyelenggaran negara Terikat dengan Aturan Atau terikat dengan Amanat pasal Undang-undang Jadi kita bisa lebih hati-hati Nah Saya mencoba untuk Menempatkan diri disitu kan Jangan sampai Jangan sampai misalnya Ah Kita gara-gara Hal sepele gitu kan Menerima gratifikasi Yang kita gak sadar Akhirnya Jadi masalah Gak sadar ya Pak Gak sadar Ya kadang-kadang kan gitu Karena banyak sekali urusan Ya nanti Pak Ini ada Ada titipan ini nih Oleh-oleh dari mana Kan kita gak tahu Oh iya simpen aja Gak tahu dalamnya ada duit Atau apa kan kita Jangan sampai ke situ kan Eng-eng-eng gitu ya Padahal misalnya sesimpel Kadang-kadang hampers doang gitu Bener Sebelum kita menjabat gitu Lebaranan gitu Ya karena udah deket aja Tiba-tiba sekarang jadi gak boleh Itu kan juga kadang-kadang Ska skip gitu ya Pak Nah Pak kalau gitu Dari experience Bapak Kemarin mempersamai Kang Bima Begitu ya Ketika kan Bapak sudah Melihat banyak hal juga nih Pak Once nanti Bapak mungkin menjabat Begitu ya Apa yang menurut Bapak Regulasi yang akan Mungkin Bapak sempurnakan Atau mungkin Bapak ubah Atau Bapak tambahkan juga Yang pasti sih melanjutkan ya Karena kan Kemarin itu kan Kita membangun Bersama-sama Jadi sebagai contoh kan Ada beberapa capaian-capaian Yang cukup signifikan Misalnya Status Hasil audit BPK Wajar tanpa pengecualian Nah Kota Bogor itu Selama 5 tahun Saya dengan Kang Bima Mendapatkan WTP Plus 3 tahun sebelumnya Ah 2 tahun sebelumnya Jadi sudah 7 Tambah kemarin Terakhir itu 1 Jadi sudah 8 kali Nah itu kan hal-hal yang Kalau menurut saya Hal yang sudah baik Dimulai dari misalnya Perbaikan Sisi Apa namanya Penghasilan ya Pegawai negeri Dengan menerapkan Tunjangan kinerja Kan itu udah Kita lanjutkan lagi Tinggal Tentu orang kan Tentu orang kan gak akan Ada cukupnya Gimana nih Nambah Misalnya kan Atau yang belum kebagian Kita juga alokasikan Supaya tadi menghindarkan Adanya potensi Yang kemudian mereka Punya kewenangan Tetapi kemudian Mereka pakai kewenangan itu Untuk hal-hal yang tidak baik Setuju Nah jadi intinya sih Kita lanjutkan yang sudah baik-baik ini Nah inovasi ke depan tadi Menyesuaikan dengan Misalnya Bagaimana Mereka yang belum Tersentuh oleh Tunjangan kinerja Atau mereka yang Betul-betul ya Harusnya mendapatkan Reward ya Mendapatkan Semacam penghargaan Tapi belum Itu memang masih banyak Itu dalam bentuk apa-apa Misalnya tukinnya ditambahkan Atau mungkin tukinnya Yang tadinya gak ada Jadi ada Paling gak ya Menambah itu kan Bisa dalam konteks tukin Bisa juga misalnya Ada yang Istilahnya apa ya Insentif ya Insentif misalnya Insentif Untuk guru honorer Misalnya kan Insentif untuk RTRW Untuk LPM Untuk BKM Misalnya Untuk PKK Eh apa Untuk kader Misalnya kan Nah itu kan juga bisa Jadi pemikiran Jadi artinya Semua yang berkontribusi Untuk Kebaikan Kontribusi untuk pemerintah Untuk masyarakat Ya tentu harus kita kasih reward Nah tinggal nanti Komposisi anggarannya Seperti apa Ya 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 Ini menarik Karena buat aku pribadi Aku tuh termasuk orang Yang selalu memikirkan Bahwa Pembangunan Atau program member kelanjutan Itu sangat menyenangkan sekali Ibaratnya Kita tuh jadi punya Target yang jelas Ketika misalnya Ada beberapa yang belum selesai Itu bisa dilanjutkan Dan kemudian akan Semakin mempercepat Untuk pembangun Atau juga program tersebut Menjadi terlaksana Gitu ya Ini mudah-mudahan Memang ini bisa Kemudian diwujudkan Sama Pak Didi gitu ya Pak Mudah-mudahan banget Pak Berarti kalau misalnya ditanya Mau ada perubahan-perubahan Dari yang sebelumnya nih Pak Kira-kira apa yang Akan dirubah regulasi ini misalnya Kalau menurut saya sih Mungkin dirubah Tidak ya Tapi tadi Dilengkapi Ditambah Disempurnakan Kalau dari aturan-aturan Saya pikir sudah Sudah memenuhi ya Tinggal tadi Misalnya tadi Jumlah Insentif misalnya kan Yang dirubah ya jumlahnya Bukan Bukan regulasinya Yang pasti sih kan gini Di dalam visi misi Ada Namanya Diturunkan dalam misi ya Bogor lancar misalnya kan Bogor sehat sejahtera Dan Bogor cerdas Nah itu kan nanti Kalau kita bicaranya Balance scorecard kan Ada Perspektif internanya apa Siapa yang akan Mendorong si Apa Bubble-nya di Perspektif internal Supaya tercapai visinya Visinya apa Visinya adalah Menjadikan Bogor Beres Bogor maju Nah kan itu tadi Gimana caranya Semua ini Kemudian menunjang Ke arah yang Capaian visi Nah ini kan Tadi yang Ariel sampaikan kan Intinya sih Ya kita tentu Mengisi kekosongan-kekosongan Yang belum Sempurna Atau memang harus ditambahkan Oke Pak selama udah 5 tahun Juga kemarin Mungkin Bapak banyak melihat gitu Warga dan masyarakat Bogor Apa sih Pak sebetulnya Paling sering dikeluhkan Sama masyarakat Bogor Dan paling sering Disampaikan gitu Untuk Apa namanya Pendapat-pendapatnya mereka Untuk dipenuhi juga Ya tiga hal ya Tiga hal Yang pertama adalah Terkait dengan Masalah pendidikan Yang kedua Tentang masalah Lapangan pekerjaan Yang ketiga Masalah kemacetan Itu yang paling Sering saya dengar Yang terkait dengan Pendidikan Kan ada Zonasi PPDB online Kan gitu kan Itu yang kemudian Harus kita coba Carikan Jalan tengahnya Kemudian bagaimana Mungkin nanti Sekolah-sekolah Swasta juga Dilibatkan Jadi artinya Tidak bisa kita Serta-merta Misalnya Oh dengan Solusi menambah Sekolah Nah gimana Gurunya Dari mana Gurunya Karena Dalam faktanya Setiap bulan itu Kita Mencatat ada 20 guru yang Pensiun 20 x 12 240 orang Guru yang Pensiun Nah kemudian Penggantinya Berapa Mungkin penggantinya Kan sekarang ini PNS kan yang Menyelenggarakan kan Kementerian Pan-RB Dan BKN Apakah Jumlah yang Pensiun Diganti dengan Jumlah Guru baru Dengan Apa namanya Kuantitas yang sama Kan belum tentu Sebanding atau enggak Nah itu juga kan Harus kita pikirin Artinya Kalau kita cuman Ngebangun aja Ya harus kita pikirin Seberdaya manusianya Kemudian di Masalah Lapangan pekerjaan Mungkin Kita juga harus Menggandeng Sektor swasta ya Para pelaku Usaha Untuk juga Membuka peluang Bagi mereka Yang mungkin Tidak harus Fresh graduate Mungkin mereka Yang sudah senior Yang umur-umur Di atas 30 Di atas 35 Untuk bisa juga Diberikan kesempatan Bekerja Ini jadi bahkan Istu nasional ya Pak Terkait kayak Limit usia ya Minwa di luar negeri mah Nanyain usia Dimarahin ya Pak Ya memang itu Itu tantangannya Jadi Tentu ya Ini yang harus kita Coba Apa Edukasi lah ya Kepada para pelaku Usaha Kan mereka juga Masih produktif Sampai dengan 55-60 tahun Juga masih produktif Artinya Jangan kemudian Misalnya ya Kan Mereka berpikir Oh ini Kalau ngisi Lowongan pekerjaan itu Harus yang usia Berapa 22 gitu kan 22 sampai 25 Sementara yang lain Tidak kebagian Atau mereka yang kemudian Tadinya Berusaha ingin bekerja Kan kadang-kadang Dibatasi juga gini Kalau buat kita kan gini Yang penting Kita juga memprioritaskan Mereka yang berKTP Bogor Supaya kebagian Jadi jangan lagi ditanya Kalau udah gak dua-dua Ya susah lah Ya kan Akhirnya yang hadir Yang mengisi adalah Tenaga kerja dari luar Bogor Misalnya kan Sementara yang di Bogor Saya sendiri gak kebagian Nah itu yang kita minta Kepada para pelaku usaha Untuk Coba menyerap juga Aspirasi ini Kan gitu kan Karena kalau dasarnya Setiap umurnya itu Punya value yang berbeda-beda Gitu ya Dari tingkat kedewasaannya Walaupun gak bisa tentukan ya Belum tentu yang misalnya Umurnya banyak Tentu lebih dewasa Dibanding yang umurnya sedikit Misalnya Gak juga Cuman Biasanya kan Tingkat kebijaksanaan Dan lain sebagainya Yang kan value-nya berbeda sekali Berarti komunikasi Dan koordinasinya itu Dengan para pengusaha-pengusaha Yang mungkin akan Lebih banyak memberikan luang Pelapanan pekerjaan Saya pikir harus ada dialog lah ya Harus ada dialog Harus duduk bersama Kita paparkan nanti ya Nih loh Kondisi ketenaga kerjaan Di kota Bogor Seperti ini Dan ada kecenderungan juga Karena kita kan Kota perdagangan dan jasa Nah jadi misalnya Kebanyakan kan Ijin yang kita keluarkan itu Itu kafe, restoran Hotel, hiburan Sementara anak-anak Bogor Kan mungkin gini Ada luangan jadi Waiters kan gitu kan Tapi kalau gue jadi waiters Di Cafe atau resto itu Nanti gue ketemu temen gue Dohong kan gitu kan Nah itu juga ada tuh Barrier itu Jadi artinya Gimana caranya ya Supaya mereka mungkin Tidak harus di bidang itu Di bidang yang lain Di ofisnya Atau di mana ya Ini kan harus ada Pembicaraan dengan para Owner dari Pelaku usaha Ini sekarang sudah makin Bervariasi Problem yang dimiliki oleh Gen Z Dari itu sepertinya Pemerintah juga harus bisa Solve itu ya Pak ya Nah betul Ini Apa perkembangan baru yang Dulu gak pernah kita Duga-duga juga kan Tiba-tiba semuanya Apa namanya Sangat Tergantung sama gadget kan Nah itu juga Salah satu tantangan kita Kedepan Ini menyenangkan banget Kalau ngomongin sama Dedy Karena Mungkin aku gak tau ya Apakah ini juga diraskan Sama dari kira-kira semuanya Yang ada di rumah Atau di mana-mana Anda berada Tapi kalau buat aku pribadi Dari cara beliau ngomong Terlihat sekali Begitu ya Value-nya tuh ada banget Gitu kan Rasanya tuh lagi Kayak ngobrol sama Kuat-kuat ayah sendiri Gitu ya Banyak banget pesan-pesan Yang kita dapatkan Pak tapi kalau dirimu sendiri nih Padahal di Ingin ya Sebagai seorang pemimpin Dirimu tuh dilihatnya Seperti apa sih Oleh masyarakat Aduh ini pertanyaan Kayak ujian negara Betul Disitulah kita seolah-olah Kayak pertanyaan-pertanyaan penting Padahal sebenarnya Biasa aja Pak Mohon izin Banyak Yang pasti sih banyak Apa namanya Gimik ya Cuman kalau saya Nggak kuat juga Kalau pakai gimmick-gimmick Jadi Kalau buat saya Saya ingin dikenal sebagai Deddy Rahim Ya sebagai diri sendiri aja Gitu ya Saya Kalau Dalam kondisi tertentu Ya kadang ada juga Situasi-situasi yang mungkin Tidak selalu Dalam Apa namanya Dalam konteks sedang mood Atau Sedang Sehat kan gitu kan Jadi tidak Tidak perlu Orang tuh harus Selalu kelihatan ideal Jadi Dengan cara itu Ada ketulusan Kan gitu kan Jadi masyarakat bisa Menilai Pak Deddy ini Mengebantu Atau melayani Ini tulus atau enggak sih Itu aja Kalau saya sih Nggak perlu Saya harus bikin Apa namanya Iklan-iklan Saya sedang apa Sedang apa Enggak Udah Gimik-gimik Ya harus pakai gimmick-gimik Harus pakai Buzzer Apa segala macam Yang penting Kita bekerja tulus Ya Kita bekerja untuk masyarakat Dan masyarakat Paham bahwa Apa yang saya lakukan itu Bukan dalam konteks Saya pengen kepilih Jadi apa Kan gitu kan Tapi betul-betul Mereka Memiliki Seorang figur Pemimpin Yang menurut mereka Cocok untuk Mengayomi Atau melayani mereka Itu aja Luar biasa Gila Menikmat Bapak tuh Jajah dosen juga ya Pak ya Enggak Ngajar ya Gue kayak Ini ya Kayak mendengarkan Seorang dosen yang sangat bijak Aduh You know what Why Karena beliau Itu memperoleh penghargaan 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 Luar biasa Jadi Sudah terbiasa sekali Untuk ngobrol Gitu ya Bersama komunitas Jadi intinya tuh Bukan yang Satu arah Tapi sudah terbiasa Dua arah Forum ya Iya Bentunya forum Dan ngobrol Sama komunitas Jadi menarik sekali nih Pak Ngobrol sama dirimu tuh Bukakan wawasan Sekali buat kita semuanya Ini terlihat juga Dari pertanyaan yang bahkan Ada di tangan kita Ibaratnya Gak ada satupun pertanyaan Yang bicara tentang Visi-misi Tentang ngomongin Ina Inu Gak ada Fully ngomongin Tentang profil Bapak aja Karena Ya pengen ngobrol aja Jadi kayak Thank you banget Pada di Sudah bergabung Terima kasih Mas Aryo Terima kasih Kita gak bayangin Kalau nanti Bapak terpilih Mungkin mudah-mudahan Akan lebih banyak dialog Yang Bapak buka Bersama dengan masyarakat Bogor ya Pak Untuk bisa Memecahkan segala Masalah Yang mungkin dirasa Butuh bantuan tangan Dari government Dan itu Pak Mungkin boleh Dilibatkan juga Anak-anak muda Karena Udah pas banget Seseorang mengayomi sekali Kayaknya akan sangat Banyak anak-anak muda Bogor semuanya Saat ini akan dirangkul Dengan Pak Deddy Amin Terima kasih Terima kasih Udah mau hampir ke Detik Pagi ya Pak Deddy Luar biasa Sebuah kehormatan ini Pak Deddy Tapi mohon izin sedikit Sedikit emang ngerjain Aku tau ini pasti Bete banget Apa tuh Jadi kita tuh punya tagline Pak Apa? Boleh Dengan cekam bapak yang kebapakan Tiba-tiba diajakin tagline Ternyata gimana gitu ya Tagline ini hore-hore sih Memang Tapi biar seru Jadi tagline-nya tuh Detik Pagi Jangan tidur lagi Tapi biasa pake gerakan Tapi gerakannya bebas Gimana Pak Deddy Siapa? Pertanyaan jangan tidur lagi ya Pak Yang lainnya Oke Udah boleh? Boleh Jadi Kers Kita masih akan kembali setelah satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Detik Pagi Jangan tidur lagi Terima kasih Terima kasih CRV sudah membantu Meres Aduh Astralazin Iya nih Kita harus semangat ya Karena sebentar lagi banyak sekali Festival-festival dan konsen-konsen Tidak cuma di luar negeri ya Di Indonesia sih gong banget Februari sih guys Itu bener-bener setiap minggu Bahkan banyak yang tabrakan di adualnya Kalau menurut gue sih Sudah pasti ngejar sebelum puasa ya Jadi kayaknya semua digongin di Apa namanya Bulan Februari Tapi perhelatan-perhelatan konsen yang satuan Selain itu juga ada yang festivalannya Terutama salah satunya festival yang besar ya Itu adalah Coachella Coachella Itu Iya itu Loli Cafe Ibu owner Loli Cafe Ini tuh katanya mau akan ada lagi Penampilan dari Jenai Dan juga Lise alias Lisa Barangan sama Enhypen Dan juga XG juga Di Coachella Artinya semakin banyak nih Artis-artis dari Asia Terutama memang yang represent ini Masih mostly tuh dari Korea Sebetulnya Kalau dari seorang terjaga sendiri Epic High itu jadi K-pop pertama ya Grup pertama yang tampil di Coachella Di tahun 2016 dan 2022 Terus ada Blackpink yang debut juga di 2019 Dan jadi headliner di tahun 2023 Nah di 2025 besok ya Tahun depan Lisa dan Jenny bakal tampil di panggung terpisah Jadi lisanya sendiri bakal tampilnya Itu di hari Jumat tanggal 11 dan 18 April 2025 Sepanggung sama Lady Gaga dan Missy Alien Sementara untuk Jenny sendiri Itu ada di hari Minggu tanggal 13 dan 20 April Sepanggungnya sama Post Malone Dan juga Meganty Australian ya Dan SG sendiri bakal tampil di panggung Dan hair yang sama-sama Jenny Sementara NHYPEN sendiri rencanain Bakal manggung di hari Sabtunya Tanggal 12 dan 19 April Sepanggung sama Green Day Sama Charlie XCX juga ya Gitu Ada depan musik cokernya yang pernah perform juga ya Betul udah banyak banget Ini menambah lagi list deretan Siapa aja yang udah pernah manggung di Coachella Dari Ranah Asia ya Waktu itu ada 21 gitu ya Terus udah gitu sebetulnya 21 Ini tuh CL nya guys Yang di bawah sama si 88 Rising Berarti sama Brian Rich Brian sama Nicky gitu ya Tapi ternyata si CL ini ngasih kejutan Gak cuma gue Tapi se geng gue 21 di bawah juga Naik ke panggungnya Coachella Itu kalau Sarah Yang pertamanya 21 Oh di Coachella ya Dan juga ada Bibi Bibi juga udah pernah dateng Ke Indonesia Head in the clouds gitu Waktu itu fenomenal banget Karena Akbari dicium pipinya ya Yang dia sampe Dihebohin sama fansnya seluruh dunia Sampai dia bilang Dapat banyak DM dari warga Brazil Ngata-ngatain pada cemburu Apa segala macem Bibi tuh lumayan sempet heboh di Indonesia Espa juga pernah Kemudian Yuko Ada Jambinai Ini beberapa mungkin yang kamu gak terlalu familiar ya Jambinai ini ternyata adalah Group band pertama Korea Yang berhasil nembus Coachella Dan ini back then di tahun 2019 Sebelum pandemi ya Kemudian juga Ini menarik juga Jambinai ini Karena ternyata dia selain maininnya Lat-lat musik kebarat-baratan Kayak gitar, bass dan juga drum Ada tradisional instrument Korea Yang dibawa naik ke atas panggung juga Ada Haigem Gomunggo Dan juga Piri Serta Tap Yongso Nah Lalu ada The Rose Ini bukan Rose Tapi The Rose Dan ternyata ini adalah band Yang pertama kali tampil juga Di Coachella itu Dan nanti bakalan Jadwalnya tuh di 14 dan 21 April 2024 Kemudian ada artist juga ya Dia nanti bakalan performnya di 12 dan 19 April Kemudian nanti ada Leserafim juga Yang katanya akan perform di tanggal 13 dan juga 20 April 2024 Jadi kemarin tuh sebenarnya Yang sempat rame Gara-gara mereka tuh di hari pertamanya Itu suaranya agak kurang bagus lah ibaratnya Dan di hari keduanya baru mereka tuh Pakai double gitu suaranya Cuman ya Akhirnya jadi gorengan aja sih Jadi heboh Karena mungkin standarnya fans-fansnya Korea Dimainnya tinggi ya gitu Jadi ketika mereka vokalnya goyang lah Belum stabil segala macam Dibilang belum siap lah gitu Masih perlu kematangan lagi gitu Dan akhirnya gue juga lebih setuju Ya udah ngambil aman aja Mungkin playback adalah solusi ya Karena mungkin mereka belum terlalu ajak gitu Untuk bergoyang sambil bernyanyinya Gitu The Tickers Apakah tertarik untuk membeli tiket-tiket Coachella Atau mungkin yang salah satu adalah Taktik yang digunakan oleh timnya Coachella gitu Karena kan sekarang mungkin udah makin turun ya hype ya Coachella Sebetulnya bukan turun juga Tapi karena ya make sense aja Dia udah tahun yang keberapa gitu Udah banyak banget Nah mungkin siasatnya adalah dengan menarik audiens-audiens baru Yang belum pernah ke Coachella Dengan memberikan kesempatan kepada nama-nama baru juga Terutama dari ranah Asia untuk bisa tampil di Coachella Coachella Nah ngomongin tentang Coachella juga Dan ngomongin tentang Blackpink yang tadi sempat perform di Coachella gitu ya Kita mau beralih sama berita dari Rose Yang lagi rame banget Gira-gira kan kemarin Apatah 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 Dan euforianya sepertinya Tidak berakhir disitu Karena katanya mereka masih bakalan mau berkolaborasi kembali Masih berkolaborasi dengan Bruno Mars Rose ini bakal merilis single keduanya Buat album Rosie Yang berjudul Number One Girl Dan Bruno Mars sendiri Gak akan tampil sebagai penyanyi Tapi jadi produser buat single yang satu ini The Black Label sendiri ngumumin Di hari Kamis tanggal 21 November Kemarin ya Number One Girlnya bakal dirilis hari ini Di hari Jumat Tanggal 22 November Jadi penasaran seperti apa lagunya ya Bruno Mars akan berprotesipasi sebagai produser Dalam single pra-rilis kedua Rose Berjudul Number One Girl Yang akan dirilis hari ini Kalau kata manajemen Dikitangan resminya Dikutip dari MyDaily Sementara itu Rose sendiri menjadi proyek pertamanya Rose Blackp Yang dirilis Di bawah The Black Label Agency sendiri yang menaungi aktivitasnya Begai soloist gitu ya Ini sebenarnya masih under Dari YG Entertainment juga Dan bu sisi bernama lengkap Rose and Park Ini sebenarnya Kalau kita lihat cepat terjangnya Sudah memulai debutnya di tahun 2016 Barang sama Blackpink Dan sudah memulai karir solonya Di tahun 2021 Lewat single R Dari pokoknya ini keluar Gak berselang lama Setelah konfirmasi Mnet Buat menampilkan Rose dan juga Bruno Mars Di MAMA Award 2024 Di Jepang Tengah bulan ini ya Bertempat di Kyocera Domo Saka Jepang Momen ini bakalan menjadi penampilan live Perdananya Dari member Blackpink yang satu ini Dengan Bruno Mars Album Rose sendiri bakal delis di tengah 6 Desember nanti Dan Rose akan bekerjasama dengan Atlantic Records Sebagai label buat pendistribusian album yang satu ini Rose merupakan curahan perasaan Dan perjalanan pribadi dari seorang Rose Dan dia memilih nama ini jadi judul album juga Karena ada sentimental personalnya Dia bilang Aku mencurahkan darah dan air mata Buatlah album yang satu ini Aku gak sabar buat kalian mendengarkan jurnal kecilku ini Rose adalah nama yang kuizinkan dipakai teman dekat Dan keluarga buat memanggilku Dengan album ini aku berharap kalian semua bisa merasa lebih dekat denganku Gitu katanya Lewat Rose, Rose juga berkolaborasi dengan deretan producer dan penulis lagu lainnya Dia juga menjelaskan kalau album ini dikerjakan di Los Angeles Setelah merampungkan tur dunia Blackpink Rose ikut aktif dalam proses penulisan dan produksi lagunya Dan menjadikan album Rose semakin spesial dan personal Buat para penggemarnya gitu Uh kita tungguin ya Tapi dari tadi gue nyariin ya Apa namanya Di Youtube dan juga di Spotify Belum ada nih ternyata si Apa namanya yang tadi lagu barunya Rose ini Kita tunggu ya jamnya Mungkin kita juga gak tahu apakah adik jam mana gitu Kalau Korea soalnya suka Iya Besis gitu Betul gak barang sama yang di kita gitu Tapi udah banyak banget orang yang menggunakan si judul yang tadi tuh Apa namanya One Bukan kok One Less Lonely Girl One Less Lonely Girl Number One Girl Number One Girl Jadi playlist Spotify banyak banget Jadi kalau lo tulis Number One Girl Keluarnya tulis orang ya Banyak banget Itu artinya kayak Antusiasmenya gokil ya Mungkin orang juga penasaran gimana Jadinya Rose kalau diproduce sama Bruno Mars Kalau aku antusias banget buat bertemu seorang wanita yang akan menginformasikan kita tentang kondisi jalanan Yang ada saat ini Ada Ketemu lagi Ibda Syahara Selamat pagi Hai Halo Selamat pagi Berjumpa lagi Ya Tadi di depan tuh ada cewek-cewek bersorak juga Bila Syahara ketemu kamu langsung Yeay gitu Siapa tuh Ada namanya Anastasia dan juga ada Arfiani Oh mana-mana Oh gak kelihatan ya disini Gak kelihatan Agak goib soalnya kadang-kadang Penonton bayaran Saat ini mereka sedang berada di kursi VIP ya Selonjoran santai sekali Seperti yang di hari itu Muter-muter Iya di tengah hostnya dari tadi kan Kayak Aduh seru banget Ngobrolnya Dapet inspirasi Banyak yang main loh kesini Iya Oke lah kalau gitu kita persilahkan Ibda Syahara untuk memberikan laporannya Halo Oke baik terima kasih rakan-rakan di studio Dan selamat pagi Detikers Kembali lagi dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri Pada pagi hari ini akan menginformasikan Bagaimana situasi Arusulintas terkini Berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama Yaitu dari Simpang Panjoran Jakarta Selatan Untuk Arusulintas dari arah Pasar Minggo ataupun Depok Yang akan menuju ke arah Semangi ataupun Tebet dan juga Manggarai Pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar Tersendatan hanya menjelang trafik light Namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal Kemudian untuk Arusulintas dari arah Semangi Yang akan menuju ke arah Pasar Minggo ataupun Depok Dan juga maupun yang hendak mengarah ke Tebet dan juga Manggarai Pada saat ini juga terpantau ramai Namun masih terbilang lancar Kita tersendatan hanya menjelang trafik light Namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal Kami menghimbau kepada anda para pengenara untuk selalu berhenti di belakang garis top Dan tetap mendahulukan hak penjelan kaki Baik selanjutnya kita akan menuju ke titik yang kedua Yaitu dari Postpol Simpang Sadang Jawa Barat Untuk Arusulintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek Yang akan menuju ke arah Purwakarta Pada saat ini terpantau lancar Kemudian untuk Arusulintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek Yang akan menuju ke arah Subang maupun Cirebon Pada saat ini juga terpantau lancar Meskipun demikian kami menghimbau kepada anda Para pengenara untuk tetap berwaspada Mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum Yang kerap kali menek turunkan penumpang di sembarang tempat Selanjutnya kita akan menuju di CCTV di Caritas Palembang Untuk Arusulintas dari arah Sudirman Yang akan menuju ke arah Veteran Pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar Kemudian untuk Arusulintas dari Jalan Atmo Yang akan menuju ke Simpang Sekip Pangkal Pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar Dan saat ini dapat kita bersama puasanya di kawasan ini Didominasi oleh kendaraan pribadi Roda 2 Untuk itu kami menghimbau kepada anda para pengendara khususnya Roda 2 Agar selalu menggunakan helm yang bersadar SNI Demi keselamatan diri anda Kita akan menuju ke titik yang terakhir di Caritas Yaitu di Simpang 4 Sudirman Balik Untuk Arusulintas dari arah Kampus Unut Ataupun Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata Pada saat ini terpantau ramai lancar Hal yang sama pun juga terjadi untuk Arusulintas dari arah sebaliknya Yaitu dari arah Jalan Tiara Dewata yang akan menuju ke arah Kampus Unut Pada saat ini juga terpantau ramai lancar Dan selanjutnya untuk Arusulintas dari Jalan Niti Mandala Renon Yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika Pada saat ini juga terpantau ramai lancar Dikarenakan adanya persimpangan pada kawasan ini Kami selalu menghimpau kepada anda para pengendara Untuk selalu berhati-hati Serta mematuhi rambu-rambu dan juga marka jalan yang ada Dan detiknya sebagiannya yang ingin mengetahui sebutan informasi Arusulintas terkini Anda bisa menghubungi Mainan call center kami di 1D Maretus 669 Ataupun di SMS center di 91119 Sopelangkan rasa penculakan Selamatan untuk kemanusiaan, indonesia ketip, dan selamat presisi Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio Silahkan Terima kasih Ibda Syara Agianan-agian karena hari ini sangat padat sekali Jadi kita harus semuanya terima kasih Dan sampai bertemu besok Nanti harus semuanya, dadah Mudah-mudahan seru ya akhir pekannya Ibda Syahara Bye-bye Happy weekend Thank you Kata Ibda Syahara gini Hah? Teru weekend Gak ada weekend nih gue Oh iya Tapi mudah-mudahan gak lah ya Karena kemarin juga yang harusnya chaos-chaos banyak Apa namanya konser Begitu ada yang sepak bola juga Malah banyak yang gak tugas ternyata dari yang TMC Polri Iya, baik-baik Mudah-mudahan seimbang ya Bekerja dan liburnya Amin Amin, amin 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 Sejenak nih ya Sepertinya kita akan mengisi air minum Makan ke toilet dulu Karena abis ini juga kita masih akan datang lagi Tamu spesial Iya Jadi jangan kemana-mana Tetap di detik pagi Jangan tidur lagi Jangan tidur lagi Nah kecerahan pagi hari ini Sebenarnya kayak kita bagikan dengan ngobrol-ngobrol yang buat aku pribadi sih Belajar pengetahuan baru gitu Kalau aku udah siang aku akan ada kuliah tamu ya kali ini ya Kita akan kedatangan profesor luar biasa dari luar Saatnya kita menambah 4 SKS semester ini Jadi kita akan kedatangan Seseorang yang luar biasa Kita kedatangan profesor Lebih tepatnya tadi udah dispil juga detikers ya Beliau adalah guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Dan juga rektor dari Universitas Jendral Ahmad Yani alias Unjani Ladies and gentlemen please welcome Profesor Hikmantojuwana Esa LLM PhD Wuuu Prof Hikmantojuwana Esa LLM PhD Apa kabar loh Baik Alhamdulillah sehat Begitu datang Yendi aku langsung liat Prof batiknya bagus Prof batiknya mau Iya Warnanya coraknya pas banget Pilihan istri Oh itu Itu bener-bener gitu Pilihan istri Karena kepala pilihan kita belum tentu kayak gini bener juga Prof Nah pilihan istri karena kan nanti kumpah sekeluarga Nah Harusnya sama istri-sandit Kumpah kan sama keluarga orang lain Terus sama Prof dibalas pas Yendi dateng Oh kalian baju harus sama hari deh Iya kita juga sehari-hari karena disediain Setiap hari itu Prof gitu ya Prof tapi yang menarik adalah karena kita mau ngobrolin tentang industri tobacco lah ibaratnya Iya Karena kan mungkin ada beberapa juga teman-teman yang belum mengenal Ini aku juga baru ngecek-ngecek ada yang namanya WHO Framework Convention on Tobacco Control Biasanya kita kenal dengan FCTC ya Betul FCTC Nah kita mungkin mau kenalan lebih deket aja Karena dalam acara detik Kom Leaders Forum kemarin gitu ya Prof juga sempat nyebutin nih Kalau katanya penjajahan saat ini Itu tuh dilakukannya tuh lewat regulasi ya Betul Udah bukan lagi serangan invention yang gede-gedean gitu Tapi lewat regulasi-regulasi Regulasi dan legal Dan legal Oke Boleh dijelaskan sedikit nih Prof Ya Satu SKS juga gak apa-apa Ini kan kita dikasih dulu dasar teorinya dulu ya Benar Kita berdasarkan dari situ Penjajahan regulasi Itu seperti apa sih Prof Jadi gini Kalau dulu jaman Belanda Kita kan dijajah Nah aturan yang berlaku di Belanda Itu dengan sendirinya harus berlaku di Indonesia Betul Itu namanya azaz konkordansi Ya kan Dalam konteks seperti itu kan kita gak punya kebebasan untuk menentukan Apa yang kita inginkan dalam membuat aturan Ya kan Karena semua ada di Belanda Nah setelah kita merdeka Tahun 45 Banyak negara-negara maju Kita masih punya nih kepentingan sama negara-negara berkembang Tapi kan negara sudah merdeka Sudah punya kedaulatan Sudah bisa melakukan ini itu Lalu mereka caranya gimana ya Supaya bisa mengendalikan mereka ini Nah caranya adalah gini Kita buat aja perjanjian Ya Perjanjian itu saya yakin kebanyakan Kecuali Unklos misalnya ya Yang Prof Mokhtar yang memunculkan ide tentang negara kepulauan Itu bener-bener ada di Indonesia Tapi kalau misalnya yang lain-lain ini Kebanyakan adalah dari negara-negara barat Negara-negara yang sudah maju Yang punya kepentingan ke negara berkembang Nah jadi mereka buat aturan itu Nah nanti kalau sudah buat aturan Jadi perjanjian antar negara Lalu nanti ngajak nih negara-negara berkembang seperti Indonesia Ayo kamu ikut ya kamu ikut Mau gak mau kan kita Sudah terbelenggu Dengan perjanjian-perjanjian antar negara itu Padahal harusnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat Dan punya kedaulatan Kita lihat dulu Apakah perjanjian antar negara ini Sesuai gak dengan konstitusi kita Karena kan konstitusi paling tinggi Kedua Kita harus lihat konteks di Indonesia nya bagaimana Ya kan Nah kalau itu semua sudah kita lihat Baru kemudian Kalau misalnya sesuai dengan Keinginan Indonesia Baru kita Ratifikasi Kita ikut serta dalam perjanjian itu Atau Kita yang buat aturan Seperti yang tadi saya katakan Proh Mukhtar Tentang negara kepulauan Kita yang buat aturan Ada part 4 gitu ya Dari konvensi Law of the Sea Itu yang kemudian Justru negara-negara lain Teken Berarti dia harus mengakui Konsep negara kepulauan kita Nah jadi dalam dunia Antar negara Ini biasa Nah terkait dengan industri Industri tembakau ini Ini permasalahnya ada gini Jadi Negara-negara Yang maju Yang mungkin punya concern yang tinggi lah Terhadap Kesehatan Dan dia gak mau Negaranya Terdampak dengan Mungkin aspek negatif dari tembakau Mereka Munculkan Ide Membuat namanya Framework Convention On Tobacco Control Jadi Tobacco itu Peredarannya dan sebagainya Itu harus dikendalikan Gitu kan Menurut konvensi ini Nah kalau kita lihat dari Perjanjian itu FCTC Pasal-pasalnya bilang Nanti ya Kalau kamu sudah meratifikasi Kamu harus punya aturan seperti ini Kamu harus punya seaturan seperti itu Aturan seperti ini Sampai hari ini Indonesia top nih Kita gak mau Iya Karena apa Industri tembakau kita Itu bisa Menghidupi Masyarakat banyak Iya kan Ibu-ibu yang single parent Itu bisa bekerja Dan menyekolahkan anaknya Sekarang kalau kita matikan Industri tembakau itu Kayak apa Ibunya ini Kedua Pendapatan negara Dari industri tembakau ini Luar biasa Kan dikenakan cukai Iya betul Yang ketiga Ya ini masalah budaya ya Orang Indonesia itu Kadang-kadang Sebagian Itu tidak bisa lepas dari rokok Pengajian sampai malam Ngerokok Terus kayak begitu Gak ngapa-ngapain Bungong Ngerokok Nah itu kan semacam Udah budaya Bayangkan Kalau itu dimatikan Berarti Kita punya ketergantungan Terhadap industri Rokok dari luar negeri Sementara Pak Prabowo bilang Eh tunggu dulu Kita mau suasembada nih Saya Bilang Oke lah Kesehatan itu penting Tapi caranya Jangan mematikan Industri tembakau sekarang Caranya adalah Edukasi masyarakat kita Ya kan Edukasi masyarakat kita Supaya mereka paham Bahwa misalnya Rokok itu tidak baik Ya bagus gitu kan Saya pun Gak merokok Gitu kan Nah Tapi jangan kemudian Tiba-tiba Kita misalnya Ikut dalam konferensi itu Terus kemudian mematikan Satu Yang kedua Masyarakat internasional ini Pinter juga mereka Jadi ada lembaga-lembaga Dari luar negeri Yang bilang Eh Indonesia gak mau ratifikasi nih Jadi gimana caranya Udah Kita lewat Kementerian Kesehatan Kita bilang Kamu revisi nih Peraturan yang lama Karena peraturan yang lama ini Dianggap Tidak Sesuai dengan FCTC Jadi gimana Minta aja nanti Menteri Kesehatan Usulkan peraturan Tertentu Ya Untuk merevisi Peraturan yang lama Misalnya salah satunya adalah Plain packaging Jadi Rokok itu Nantinya Kalau misalnya Aturan ini berlaku Itu gak boleh lagi Ada warna ini Warna itu Ada gambar ini Gambar itu Gak boleh Pokoknya semua harus sama Lah Kita bedainnya gimana dong Nah itu dia Bedainnya Antas satu rokok Dengan rokok yang lain Persaingan kan Jadi gak ada kan Begitu kan Yang kedua Yang kita harus hati-hati adalah Rokok-rokok ilegal Kan akan beredar Lalu nanti Kalau rokok-rokok itu Yang ilegal beredar Penerimaan negara dari cukai Seperti apa Nah ini Saya gak tau nih Kalau misalnya dari sisi kesehatan Ya udahlah Kalau negara-negara maju Mereka ingin supaya Rakyatnya Sehat tanpa rokok Ya silahkan Tapi kalau misalnya di Indonesia Kita harus lihat konteks Indonesia Dan kedua ya Di Amerika Serikat Suatu ketika Mereka buat aturan Bahwa pokoknya Rokok-rokok yang berbau Itu kayak kretek itu Gak boleh masuk Yang wangi-wangi itu ya dong Yang wangi-wangi itu Jadi Kita terdampak juga Industri tembakau kita Akhirnya apa Lapangan pekerjaan kan Gak bisa terbuka Akhirnya kita lawan nih Kebijakan dari Amerika Serikat itu Ke WTO Dispute Settlement Body Menang kita Saya bingung Kita menang di sana Tapi kok sekarang Mau matikan industri dalam negeri Saya bingung saya Apalagi Di Australia Plain Packaging Gitu kan Dia buat Kita bilang gak bener nih Kita lawan Di WTO juga Tapi kita kalah Ya Tapi kan lucu Pada waktu Plain Packaging di Australia Kita lawan Tapi kok di Indonesia Kita mau Menerapkan Plain Packaging Aduh Saya bilang nih Pemerintah ini Gimana nih Konsistensinya Nah Kesehatan penting Tapi tolong Bicarakan dengan Kementerian-kementerian lain Kementerian keuangan Kementerian tenaga kerja Mungkin juga Kementerian Perindustrian Perdagangan Semua harus diajak bicara Dan kita harus punya Common standing Dan kita harus konsisten Dari waktu ke waktu Jangan sampai Nanti Lembaga tertentu Menggunakan Kementerian Kesehatan Untuk melawan Kementerian Keuangan Gitu kan Kementerian Keuangan Masa kita dulu Dijajah Diadu domba Kita marah Sekarang Diadu domba lagi Lewat apa Lewat kebijakan-kebijakan Yang dibuat Sudah kita Diintervensi Melalui FCTC Atau Mengadopsi Ketentuan-ketentuan Yang ada dalam FCTC Diantara kita Apa gak bisa dibicarakan Dengan baik Antar pemerintah Dan kemudian Hilangkan Ego sektoral Masing-masing Jadi sebetulnya Solusinya untuk Membatasi itu semua Dari pengaruh asing Seperti apa Apakah kita mungkin Memang border Di negara kitanya Mesti dikencengin lagi Yang penting adalah Tolak Ketentuan-ketentuan Yang ada dalam FCTC Tolak Kalau misalnya Ada lembaga-lembaga Internasional Yang menghendaki Ketentuan dalam FCTC itu Diadopsi menjadi Peraturan kita Terutama Ada yang Perpres 109 Yang sudah mengatur Sangat ketat Sekarang mau diketatin lagi Saya bilang nih Indonesia nih Apa kita udah Kayak Amerika Serikat Kayak Australia Dan lain sebagainya Waduh saya bilang Kok para pejabat itu Kok gak paham ya Posisi kita nih Di Indonesia Bahwa kita banyak Jumlah perokoknya Kalau misalnya Mau dikurangi Diedukasi Tapi jangan dimatikan Industrinya Sehingga kalau misalnya Kita matikan Industrinya Kita akan bergantung pada Industri dari luar negeri Nah itu seharusnya Yang harusnya dilakukan Lalu kemudian Upaya-upaya apa Yang harus dilakukan Untuk Mengurangi Jumlah Prokoaktif Itu kalau dimatikan Cara berpikirnya Orang kesehatan Ya sudah 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 mati itu semua Berarti kita semua Sekarang sudah sehat Tunggu dulu Ya kan Gak juga seperti itu Gak sesimpel itu Mereka akan cari Tetap dari luar ya Pak Iya Ini kan Pak Presiden Sudah menargetkan Kita punya Pertumbuhan ekonomi 8% Ya kan Lapangan pekerjaan Harus tersedia Sekarang kalau misalnya Buat aturan seperti ini Dan itu terdampak Pada industri Rokok gitu ya Itu kan terdampak juga Mereka-mereka yang mencari kerja Mereka-mereka yang Katakanlah Mungkin dapat Biasiswa dari Yayasan-yayasan Yang dirikan oleh Perusahaan-perusahaan Rokok Untuk bisa melanjutkan Studi mereka Dan lain sebagainya Jangan lupa Atlet-atlet kita juga Sampai tingkat nasional Itu dari mana Yang membiayai Betul Banyak sektornya lah ya Banyak Belum lagi event-event Nyanyi dan lain sebagainya Itu banyak juga kan Jadi membuat masyarakat itu Senang Setelah mereka harus Bekerja dan lain sebagainya Itu juga penting Nah tolong itu dipikirkan Menurut saya Prof karena berhubung kita Berhubung kita berdua Dengan HI gitu ya Dan juga dari Dari hukum internasional Ini aku penasaran banget Prof Dengan adanya Misalnya teraturan seperti FCTC seperti ini Ada Akan mengganggu Kedaulatan negara kita sendiri Nggak sih Prof Sebagai kita Indonesia ini Pastilah Yang seperti Tadi saya awal katakan Kalau dulu Kita di perintah-perintah Sama negara yang menjajah kita Sekarang di perintah-perintah Nggak tahu Ketangannya siapa Seolah-olah kita tidak punya Kebebasan Untuk menentukan sendiri Kebijakan kita Seperti apa Harusnya kan Kita menentukan kebijakan Pemerintah menentukan Kebijakan Sebagai regulator Harus melihat Konteks kita di Indonesia Jangan ketentuan Di luar negeri dibuatnya Lalu diberlakukan di Indonesia Seolah-olah nanti akan Lebih baik lagi Mana ada kayak begitu Saya ini ahli Hukum internasional Yang banyak meneliti Tentang berbagai Perjanjian internasional Yang kemudian Kita sudah ikuti Lalu ketika Diterjemahkan ke dalam Hukum nasional Waduh repotnya Minta ampun Misalnya ada Namanya ICCPR ICCPR itu International Covenant on Civil and Political Rights Dalam pasalnya disitu Pokoknya ya Kalau orang Menjadi narapidana Ditahan gitu ya Harus diperlakukan Secara baik Sekarang di penjara-penjara Di Indonesia Overcrowded Iya Karena apa Mungkin juga banyak Pelaku kejahatannya Yang kedua Kapasitas negara Dari segi anggaran Tidak mampu untuk Bisa menampung mereka Makanya sekarang Banyak juga Ide yang mengatakan Udah deh Mendingan di dalam aja Katanya pak Ada loh pak Iya soalnya makannya Iya gratis Sampai katanya Ada yang sengaja maling lagi Biar di dalam Lebih terjamin Nah itu kan artinya Udah gak bener kan Cara berpikir seperti itu Karena itu bukan punishment Jadi lebih hidup enak Karena di luar Susah hidup kan gitu Nah jadi hal-hal Yang seperti itu Yang menurut saya ya Memang banyak Ketentuan bagus Tapi kita harus lihat Ketentuan itu Siapa yang membuatnya Kalau yang membuat itu Dari mereka-mereka Yang dari negara maju Ya pastilah Ketentuannya Misalnya di satu sel Harus ada televisi Harus ada tempat tidur Yang rapi Yang bagus Ini satu sel Rami-rami di situ Kadang-kadang gantian Tidurnya Ketika saya tanya Kenapa kok kayak begini Kita udah taken ICCPR Ya Prof ICCPR sih ICCPR Anggaran gak ada nih Harus berkaca juga Sama kemampuan negara kita Seperti apa Maka saya katakan Ini FCTC ini Sudah bagus Jamannya Sampai dengan Presiden Jokowi Itu konsisten Tidak kita Ratifikasi Artinya tidak ikut Menjadi peserta Dan mudah-mudahan Ini akan Diteruskan Satu Yang kedua Tadi Jangan sampai Ketentuan-ketentuan Yang ada dalam FCTC Meskipun kita gak ratifikasi Kalau kita ratifikasi Kan kita jadi punya Kewajiban untuk Menterjemahkan itu Kedalam hukum nasional Tapi kalau kita Tidak ratifikasi Boleh dong Kita secara sukarela Mengadopsi Tapi itu kan Dorongan dari luar negeri juga Jangan Lihat konteks Indonesianya Biasanya kita tuh Kena kayak gitu tuh Dari apa sih Prof Dari hubungan-hubungan Bilateral kah Multilateral gitu Sampai akhirnya Kayak didesak gitu Untuk kita tuh harus Join juga Dan akhirnya kita harus Mengimplementasikan itu juga Di hukum kita gitu Ya yang pasti ada Negara-negara tertentu Yang punya kepentingan Nanti dia salurkan Uang itu ke NGO-NGO-nya Nanti NGO-NGO ini Yang ketemu Sama pemerintah kita Supaya gak terlihat Bahwa ini antara Pemerintah yang mendesak Ini kan kalau Misalnya pemerintah yang mendesak Intervensi banget gitu kan Tapi karena lewat NGO-NGO Nah Kenapa? Karena Mereka juga terdampak Karena Selain kita Rokok kita Untuk konsumsi di dalam negeri Tapi kan juga Di ekspor ke luar negeri Nah Mereka kan berpikir Gimana caranya Supaya menyelamatkan Rakyat saya Dari bahaya rokok ini Ya mau gak mau Harus Dimatikan Sumbernya Sumbernya dimana? Di Indonesia Nah di Indonesia gimana caranya? Ya kita gunakan aja NGO Untuk ngomong sama Pemerintah Indonesia Dengan harapan Nanti membuat Regulasi Yang intinya Regulasi ini Akan mematikan Industri Tembakok kita Ya Syukur-syukur Saya ini berharap nih Masyarakat kita sadar Udahlah gak usah merokok lagi Tapi Industri rokok kita Kuat dalam Mengekspor ke Banyak negara Mantap Kalau kayak begitu Kita dapat Kecuali kalau misalnya Yang kita ekspor ganja Ya gak boleh lah Kalau ganja Itu otaknya beda lagi ya Pak ya Itu di negara lain aja Pak Itu di negara lain Yang sudah dilegalkan Ya Prof aku jadi penasaran deh Secara jangka panjang gitu ya Regulasi-regulasi seperti ini Kalau misalnya memang dipaksakan Untuk masuk ke Indonesia Akan berdampak tentunya Dengan berbagai macam sektor Ibaratnya Gak cuma ekonomi lah Ibaratnya Sosial juga kena Termasuk juga hukum Indonesia Juga otomatis akan terdampak Termasuk Bapak Presiden Legitimasinya akan dipertanyakan Karena apa? Yang merokok tuh banyak Yang bergantung pada industri rokok tuh banyak Kan Bapak Presiden Konstituenya adalah rakyat Indonesia Jumlah yang memilih beliau tuh kan Banyak juga yang mungkin merokok Dan lain sebagainya Tapi kalau buat kebijakan seperti ini Itu akan berdampak kepada Bapak Presiden Nah ini para menteri harus paham juga Jangan Sekedar Wah kita gak enak sama orang asing Yes 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 Pahalelu yes 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 Prof Kok gak pernah ngajarin kita sih dulu Kalau kita gini kan gak mungkin ngantuk ya Kok gak ada kunjungan sih kampus kami Sumpah bro Kalau gini kan kita gak tau-tawa ya Kalau mahasiswa saya Dibilang katanya Ini Prof ini galak nih Wah Masa enggak? Sumpah kalau gini kita jadi gak ngantuk Prof Jadinya kayak Ngerti juga gitu Seru Dan maksudnya Prof bisa Mengawinkan dengan bahasa-bahasa yang mungkin Yang daily use juga Yang applicable juga gitu Nah Prof Untuk sejauh ini gitu Gimana kita dari kebijakan pemerintahnya gitu ya Untuk nge-respon tekanan regulasinya So far so good kah gitu ya Untuk melindungi industri tembakau kita sendiri juga Ya Kalau saya sih ya Pertama adalah Kan seperti saya katakan ada Perpres 109 yang mengatur Meregulasi ya Industri rokok itu Misalnya tidak boleh Terekspos ke anak-anak gitu ya Sekarang juga Jual ketengannya juga gak boleh gitu Misalnya kayak begitu Udahlah sekarang itu dulu dijalankan Oke Jangan kemudian punya ide-ide lain lagi Ini pun masih belum bisa dijalankan Kadang-kadang pemerintah itu Pejabat-pejabat itu bilang Oh buat aja aturan Buat aja aturan Saya ini Profesor hukum Buat aturan Gak kemudian di Indonesia itu langsung berlaku di lapangan Iya Banyak aturan-aturan itu yang mati suri Karena apa Tidak bisa dijalankan Karena infrastruktur hukumnya Tidak memadai Siapa yang kemudian akan melakukan pengawasan Siapa yang ini Nah kalau menurut saya Sekarang konsentrasi saja Apa yang sudah ada kita jalankan Tapi jangan kemudian memunculkan Ide-ide baru lagi Ini, ini, ini Nanti banyak aturan Gak jalan juga Orang bilang Kalau misalnya di Inggris katanya ya British Rules the wave Katanya ya Wah pokoknya dia kan sangat powerful di lautan Kalau di Indonesia Indonesia Wave the rules Aturan di wave semua gitu kan Saya nih sebagai seorang Profesor hukum Resedih rasanya Marah rasanya Ya Kalau misalnya hukum itu dibuat seperti itu Seolah-olah gak dianggap ada begitu ya Cuma dibuat aturan-aturan Gak bisa dilaksanakan gitu Oke Prof ini as the solution gitu ya Ibaratnya Ini pertanyaan yang sebenarnya Mungkin akan ditanyakan juga Sama retiker semuanya Berarti sebenarnya Kalau dari pemerintah sendiri Apa sebenarnya yang bisa Dilakukan oleh pemerintah saat ini Untuk kemudian bisa Menjaga si Apa Industri Industri dari tembakau ini Begitu ya Tanpa kemudian mengabaikan Kesehatan dari masyarakat Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah nih Prof Yang pasti Pemerintah harus duduk bersama Oke Duduk bersama Kalau akan ada aturan Kita dengarkan Kecilkan ego sektoral Iya kan Kecilkan ego sektoral Lalu buat aturan yang terbaik untuk masyarakat Nah terbaik untuk masyarakat Memang Tafsirannya adalah Terbaik dari sisi kesehatannya Atau terbaik dari segi Penghidupan Keberlangsungan Dari masyarakatnya Untuk bisa mendapatkan pekerjaan Nah Itulah namanya regulator Dia harus ada di tengah-tengah nih Nah gimana caranya Mungkin aja pemerintah akan mengatakan gini Oke Kita harus edukasi masyarakat Kita harus Buat program-program Untuk orang bisa Terbebas dari kecanduan rokok Ya kan Kalau misalnya di luar negeri kan ada tuh Ada Alkoholic 24 Ini kan Nah cari model yang heb gitu Siapa tau dari mereka Mulai sadar Dan kemudian mengajarkan ke anak-anaknya Untuk tidak menggunakan rokok Dan saya rasa itu penting juga Saya sebagai bukan seorang perokok Saya penting Untuk memastikan misalnya Anak-anak saya tidak merokok gitu kan Nah itu harus dilakukan Nah yang kedua Tapi Jangan kemudian kita juga Mematikan industri rokok kita Ya kan Kalau misalnya nanti Jumlah perokok di Indonesia Karena sudah ada edukasi Sudah baik Ya sekarang konsentrasi Perusahaan-perusahaan rokok ini Kita minta untuk mereka Punya strategi ekspansi Keluar negeri Melakukan ekspor Sehingga apa Dari segi pendapatan Kita tidak akan Kehilangan Kehilangan potensi pendapatan Misalnya seperti itu Nah ini yang Yang harusnya dibicarakan oleh pemerintah Tapi jangan kemudian Terlihat ada peraturan yang Oh ini kelihatannya Ini kementerian kesehatan banget Atau ini kementerian ini Banget gitu Karena pemerintah itu satu Sumbernya adalah dari Bapak Presiden Presiden Prabowo Begitu aja Berarti sebenarnya bukan mematikan ya Tapi lebih ke Membarkan pilihan aja Ada opsionnya kok Membarkan pilihan Saya katakan Misalnya kita mengatakan bahwa Rokok itu tidak baik untuk kesehatan Ya so be it Tapi ada juga yang mengatakan Prof saya ini merokok Terus kenapa Kalau kesehatan Prof saya gak khawatir Kenapa Cuman ada yang tertulis disitu Paling karena kanker Karena ini Tapi kalau korengan kan gak ada disitu Jadi saya bebas dari korengan Jadi dia lebih takut korengan ya Ya karena sebetulnya memang beda-beda sih Orang itu ya Dan maksudnya Udah tak edukasi Tapi masih pilih Itu pilihan masing-masing aja Pilihan masing-masing Selama itu tidak Tidak merupakan pelanggaran hukum Dalam agama juga tidak haram mungkin Ya itu pilihan masing-masing Kita juga gak bisa Membatasi mereka untuk Melakukan hal tersebut Oke Jadi harapannya gimana nih Prof untuk negara kita Supaya nanti mungkin dari Kedaulatan ekonomi Dan kehukumnya juga Terutama nih Prof ya Dalam Supaya kita bisa memendung nih Apa aja regulasi-regulasi Dari pihak seperti asing Dari FCTC tadi gitu Prof Jadi pertama adalah Ketentuan Dari FCTC Jangan Kemudian sekarang ini Punya ide untuk diadopsi Ya dijadikan Hukum di Negara kita Karena kalau FCTC kan Gak mengikat kita Kalau kita belum Menjadi peserta Tapi kalau misalnya itu Diterjemahkan ke dalam hukum kita Itu jadi mengikat Jadi menurut saya jangan Terutama sekali Berkaitan dengan Plain packaging Bungkus rokok yang Warnanya sama semua Begitu ya Plain gak ada apa-apanya Itu Menurut saya Jangan kita lakukan itu Yang kedua Sebaiknya Fokus aja dulu Dengan peraturan yang Sudah ada Bagaimana menegakkan Aturan itu Nah yang ketiga Kuatkan Upaya untuk Mengedukasi masyarakat Bahwa rokok itu Tidak baik untuk Kesehatan Oke Dengan demikian Kita tidak mematikan Industrinya Tetapi kita ingin Memastikan bahwa Rakyat kita Sehat Kira-kira seperti itu Oke Terakhir Prof Ini karena Keterbatasan waktu Prof Ada yang mau disampaikan Mungkin untuk Detikers semua yang Saat ini sedang Menyaksikan kita hari ini Prof Ya Yang pasti saya ingin Sampaikan kepada Para Detikers Kita ini Dalam Dunia yang Katakanlah Masih ada sih Yang namanya Jajah-menjajah Gitu kan Dan Bapak Presiden Selalu mengatakan Kita ini sudah Banyak pengalaman Ya terkait dengan Jajah-menjajah Ditindas dan lain sebagainya Ratusan tahun Kita melakukan hal tersebut Oleh karena itu Sesuai dengan Semangat Bapak Presiden Bahwa kita Harus bisa mandiri Kita harus tahu Apa yang kita mau Nah oleh karena itu Kalau menurut saya Sebagai negara yang Besar Kita harus Tolak segala intervensi Kalau misalnya Ada sesuatu Yang memang Harus kita lakukan Itu karena kebutuhan kita Tapi bukan karena Ada pendiktian dari Apakah negara Apakah negara lewat LSM-nya Atau dari LSM dan lain sebagainya Nah itu yang saya Tidak ingin Kita melihat Seperti itu Oke Ini mungkin ibaratnya Sama kayak orang tua kali ya Orang tua itu Tahu mana yang terbaik Buat anaknya Tapi tidak untuk Anak-orang lain Jadi berarti kita Gak boleh banget Buat ngasih masukan Ke orang tua lain Kayak Eh anak lu Mendingan gini Mendingan gitu Nggak usah Soalnya yang paling tahu Anaknya itu adalah Orang tuanya sendiri Jadi gak usah Dicampurin sama yang lain Mantap Anak-anaknya Pro Terima kasih Udah ngomong-ngomong disini Pro Siap Nambah lagi dong Pro Kayaknya Satu SKS mah kurang Iya Makanya Gak apa-apa Ini kan teaser Oh iya bener Biar nanti diundang lagi Dan sebetulnya Ini kan applicable Gak cuma ditombak ke industri aja ya Iya Semua lini kita sebagai Negara yang berdikari Ayolah Makanya itu Undang saya Biar iklannya tambah Tapi honornya juga nambah juga Kita juga Kalau gitu Kita juga panggungan ya Sekali lagi terima kasih Terima kasih Sama kita disini Ada Profesor Hikmahanto Juwana SHLA PhD Yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Dan juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Terima kasih Terima kasih Prof kita tuh mau closing nih Ya Karena ini adalah akhir pekan Kita akan ketemunya di hari Senin depan Nah tapi Prof kita tuh punya tagline Ah apa itu Nah Profesor kan udah seger banget nih kayaknya nih Tagline ini adalah Udah lari 5 kilo tadi pagi Oh gitu Wah habar Kayaknya tiap pagi Prof Iya dong Harus kayak gini emang Keren ya Prof Nih kita tuh taglinenya Detik pagi Jangan tidur lagi Nah Jangan tidur lagi Tapi pakai gerakan bebas Bebas ya Bebas ya Siap? Siap? Siap Oke Kalau gitu detikers Kita akan bertemu lagi di hari Senin Karena detik paginya akan menemannya Dari Senin sampai dengan Jumat Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang Dan jangan lupa detikers Untuk keep yourself updated Dengan cara memfollow Semua sosial media kami Di Instagram Di X dan juga di tiktok At detikom Sama subscribe juga ke youtube channelnya Di detikom Apalagi buat kamu yang sekarang lagi nonton live-nya Lewat youtube channel kami Oke Prof sudah siap? Siap Jangan tidur lagi ya Prof ya Oke Detikers kita akan kembali bertemu di hari Senin Tetap di detik pagi Jangan tidur lagi Terima kasih telah menonton